Di dalam Jiutian Sage Hall, suasananya suram. Melihat Yan Seng Yue mendekat selangkah demi selangkah, wajah Gu Jiwhai menjadi semakin pucat. Tidak. Setelah waktu yang tidak diketahui, Gu Jiwhai meraung dengan enggan. Dia tidak bersedia. Dia tidak rela berakhir seperti ini. Mengapa? Dia jelas lebih unggul. Dia jelas bisa menghancurkan Wang Chen, tapi sekarang dia telah jatuh ke titik ini. Sialan Wang Chen, sialan Yan Seng Yue, aku akan bertarung denganmu. Saya akan membunuhmu. Gu Jiwhai meraung dengan gila. Dia tidak mau duduk diam dan menunggu kematian. Sambil meraung, Gu Jiwhai langsung bergegas menuju Wang Chen dan Yan Seng Yue. Melebih-lebihkan dirimu sendiri. Melihat Gu Jiwhai bergegas mendekat, ekspresi Wang Chen tidak berubah, sementara mulut Yan Seng Yue menunjukkan cibiran mengejek. Bertarung. Kualifikasi apa yang harus diperjuangkan Gu Jiwhai dengan hidupnya saat ini? Jika Gu Jiwhai berada di puncaknya, Yan Seng Yue hanya bisa mati sekarang. Tapi bagaimana dengan Gu Jiwhai saat ini? Saat ini, Gu Jiwhai bahkan tidak memiliki sepotong daging pun di tubuhnya, dan jiwa ilahinya bahkan hancur. Apakah kekuatannya bahkan sepertiga dari puncaknya? Mungkin bahkan tidak sampai sepertiga dari puncaknya, bukan. Pada saat ini, kualifikasi apa yang dimiliki Gu Jiwhai untuk menjadi sombong? Enyah. Memikirkan hal ini, Yan Seng Yue dengan dingin mendengus tanpa ekspresi. Bang. Sambil mendengus dingin, Yan Seng Yue tiba-tiba maju selangkah. Kemudian, sebuah pukulan meledak. Ledakan. Gelombang udara melonjak. Angin Tin Ju yang menakutkan meledak seperti singa dan harimau, mengaum ke depan. Bang Bang Bang. Tin Ju Yan Cheng Yue menghancurkan segalanya dalam sekejap dengan cara yang bisa menyapu semua rintangan. Saat Jiutian Sagehol sedikit bergetar, sebuah jeritan teredam terdengar. Pu Chi. Darah berceceran. Saat darah bermekaran, tubuh Gu Jiwhai seperti layang-layang dengan tali putus, meledak. Membunuh. Menyaksikan Gu Jiwhai diledakkan terbang, sudut mulut Yan Cheng Yue menunjukkan sedikit senyuman dingin. Dia bahkan tidak memberi Gu Jiwhai kesempatan untuk bernapas. Aku akan membunuhmu saat kamu terjatuh. Sosok Yan Seng Yue tiba-tiba menghilang. Bang Bang Bang. Segera setelah itu, seluruh Aula Sage 9 Surga menjadi hidup. Bayangan ada di mana-mana. Sosok Yan Seng Yue sepertinya ada di mana-mana. Jeritan yang mengental darah terdengar tanpa henti, dan darah terus mengalir. Gu Jiwhai, ahli agung, ahli mutlak dari Klan Gu, orang yang hendak membunuh Wang Chen dan memaksa Wang Yan dan yang lainnya melarikan diri, kini telah menjadi karung tinju. Angin tinju seperti hujan, dan angin palem seperti guntur. Sampai jumpa. Serangkaian bunyi gedebuk terdengar. Sambil mendengus, tubuh Gu Jiwhai terlempar ke udara. Dia bahkan tidak sempat menyentuh tanah. Hanya dalam waktu singkat, Gu Jiwhai telah menderita lebih dari seratus pukulan. Kecepatan Yan Seng Yue terlalu cepat. Serangannya yang menggelegar membuat Gu Jiwhai pusing. Bang! Tidak diketahui berapa banyak pukulan yang dia derita, tapi saat kesadarannya hampir kabur, serangkaian suara gemuruh yang lebih tumpul terdengar. Dalam sekejap, seluruh tubuh Gu Jiwhai terhempas ke tanah ratusan meter jauhnya. Puci. Darah bersemi. Mata Gu Jiwhai berputar, dan dia sekarat. Hidupnya tergantung pada seutas benang. Hei hei, sudah berakhir. Saat ini, sosok Yan Seng Yue muncul di Sage Hall sekali lagi. Melihat Gu Jiwhai, yang terengah-engah di kejauhan, mulut Yan Seng Yue tersenyum sangat dingin. Dia tidak melakukan kesalahan. Menghadapi Gu Jiwhai, Yan Seng Yue tidak menahan diri sama sekali. Dia sangat jelas bahwa dia tidak bisa meremehkan musuh manapun. Mereka yang berani meremehkan musuh semuanya sudah mati. Misalnya saja Gu Jiwhai yang akan segera meninggal. Alasan terbesarnya adalah dia meremehkan Wang Chen. Jika dia tidak meremehkan Wang Chen, dengan kekuatan Gu Jiwhai, dia tidak akan memberi Wang Chen kesempatan untuk bernapas. Dia bisa saja membunuh Wang Chen secara langsung. Jika dia melakukan itu, dia tidak akan berada dalam situasi ini sekarang. Terlebih lagi, jika dia tidak meremehkan Wang Chen, Gu Jiwhai tidak akan jatuh ke dalam perangkap Wang Chen. Sekarang, dia tidak akan berada dalam kekacauan seperti itu. Semua ini disebabkan karena meremehkan musuh. Yan Seng Yue telah menemui terlalu banyak hal seperti itu, jadi dia tidak akan memberikan kesempatan seperti itu kepada musuh. Pada saat ini, ketika Gu Jiwhai sedang sekarat, Yan Seng Yue menghela nafas lega. Bagaimana itu? Apakah kamu menginginkannya? Memalingkan kepalanya sedikit, menatap Wang Chen yang pucat dan berlumuran darah di belakangnya, Yan Seng Yue bertanya sambil berpikir. Ini bukan pertama kalinya Yan Seng Yue datang ke Aola Petapa Sembilan Surga milik Wang Chen. Dia tahu bahwa Aola Sage Sembilan Surga yang kuat ini sangat luar biasa. Dia juga tahu bahwa Wang Chen memiliki beberapa boneka kuat di sini. Tidak mudah bertemu ahli kuat seperti Gu Jiwhai, bukan? Apakah Wang Chen akan membiarkannya pergi begitu saja? Gu Jiwhai tidak memiliki kekuatan sedikitpun untuk melawan sekarang. Jika Wang Chen ingin menekan Gu Jiwhai, ini adalah kesempatan terbaik. Aku akan melakukannya. Benar saja, mendengar kata-kata Yan Seng Yue, Wang Chen memperlihatkan senyuman di sudut mulutnya. Wajahnya masih pucat, tapi dia tampak jauh lebih rileks. Benar saja, Yan Seng Yue tidak mengecewakannya. Ia juga sangat berterima kasih kepada Yan Seng Yue yang telah memberinya kesempatan untuk tinggal. Wang Chen khawatir Yan Seng Yue akan benar-benar membunuh orang ini. Sayang sekali. Nah, bukankah itu bagus? Seorang seniman bela diri yang kuat yang telah berkultivasi kembali delapan kali, ini adalah boneka yang hanya bisa ditemui jika beruntung. Meskipun luka di tubuhnya sangat serius, Wang Chen tidak peduli. Rencananya akhirnya akan berhasil. Hah! Menghembuskan napas panjang, energi yang dipulihkan oleh Pil Gu Yuan sekali lagi dimobilisasi oleh Wang Chen. Menahan rasa sakit yang merobek di tubuhnya, Wang Chen menyipitkan matanya dan mencubit segel di tangannya. Penindasan aura suci. Sesaat kemudian, suara dingin terdengar. Ledakan. Diiringi dengusan dingin, gelombang udara yang mengerikan meledak. Gelombang udara yang tampak padat langsung menyelimuti Gu Jiuhai di kejauhan, yang berada di ambang kematian. Tidak, jangan. Ah, Wang Chen, kamu tidak bisa melakukan ini. Wang Chen, bunuh aku. Bunuh aku jika kamu memiliki kemampuan. Di aura suci, tubuh Gu Jiuhai tiba-tiba bergetar. Dia meraung, dia ganas, dia memohon belas kasihan. Sayangnya, Wang Chen acuh tak acuh. Akhirnya, suara mengemis dan mengau menjadi semakin kecil, dan akhirnya kembali hening. Sampai kuil sembilan surga sage menambahkan arhat lainnya. Huhuhuhu. Angin dingin bersiul. Pegunungan di tengah malam sangat dingin. Tiba-tiba, gelombang fluktuasi melanda gurun. Saat berikutnya, dua sosok muncul di reruntuhan. Ini sudah berakhir. Sedikit terengah-engah, melihat reruntuhan di depannya, sosok terkemuka itu menghela nafas panjang dan berkata dengan kelelahan. Hehehe, ya, ini sudah berakhir. Sekarang, bisakah kita pergi ke keluarga Gu? Sosok lainnya bertanya. Benar, Wang Chen dan Yen Seng Yueh lah yang muncul di sini saat ini. Keduanya mengakhiri pertempuran di kuil sage sembilan surga dan kembali ke reruntuhan. Keluarga Gu. Mendengar kata-kata Yen Seng Yueh, Wang Chen, yang pertama berbicara, mau tak mau memasang ekspresi rumit. Apalagi melihat reruntuhan di depannya. Lukaku tidak ringan. Wang Chen berkata dengan lembut. Memikirkan pertarungan sebelumnya, tidak dapat dihindari bahwa dia masih takut. Itu terlalu mendebarkan. Dia harus mengakui bahwa Gu Jiuhai sangat kuat. Dia juga harus mengatakan bahwa Wang Chen benar-benar mengambil risiko kali ini. Jika terjadi kecelakaan, saya khawatir Wang Chen akan meninggal, bukan? Bahkan setelah Gat Puniser, Gu Jiuhai masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Jika tidak ada bantuan mendadak dari Yen Seng Yueh, apa akibatnya? Wang Chen diam-diam menghela nafas. Keluarga Gu layak menjadi keluarga dengan warisan ribuan tahun. Meski sempat menolak, mereka tetap tidak kekurangan ahli. Merasakan lukanya, Wang Chen semakin emosional. Cederanya sangat serius. Namun, Wang Chen tidak menyesal sedikitpun. Cedera kali ini tidak sia-sia. Karena mereka mendapat panen besar, bukan? Setidaknya, arhat yang kuat di Kuil Sage 9 Surga adalah panen yang bagus. Gu Jiuhai Seberapa luar biasa posisinya di keluarga Gu? Kali ini, jika Wang Chen dan yang lainnya ingin berurusan dengan keluarga Gu, mereka pasti tidak akan bisa menghindari Gu Jiuhai. Sekarang mereka bertemu terlebih dahulu, bertarung terlebih dahulu, dan membunuh terlebih dahulu, lalu bagaimana jika mereka membayar harganya? Karena mereka bisa dikatakan telah memusnahkan musuh terkuat dengan harga paling murah. Pertarungan ini bahkan bisa dikatakan telah membantu keluarga Wang membuka banyak jalan. Kalau tidak, jika mereka bertemu Gu Jiuhai di keluarga Gu, semuanya tidak akan sesederhana sekarang. Memikirkan hal ini, Wang Chen akhirnya merasa jauh lebih baik. Ya, cederamu tidak ringan. Mengapa Anda tidak memulihkan diri untuk sementara waktu? Melihat Wang Chen, yang Cheng Yue bergumam, aku akan pergi bersama mereka ke klan Gu. Lupakan saja, aku akan memasuki kuali langit dan bumi untuk bercocok tanam. Ambil kuali langit dan bumi dan pergi. Ayo kita temui mereka secepat mungkin. Kita harus bisa pulih dari cedera kita sebelum mencapai keluarga Gu. Mendengar perkataan Yen Seng Yue, Wang Chen bergumam. Pada akhirnya, dia membuat pilihan. Namun, tidak perlu menyembunyikannya dari Yen Seng Yue. Terhadap Yen Seng Yue, Wang Chen memiliki kepercayaan mutlak. Itu seperti bagaimana Yen Seng Yue mempercayai Wang Chen dan mempercayakan hidupnya kepada Wang Chen untuk berkultivasi di kuali langit dan bumi. Wang Chen secara alami ingin percaya pada Yen Seng Yue. Ia bersedia menyerahkan kuali langit dan bumi kepada Yen Seng Yue untuk sementara. Hanya dengan memasuki kuali langit dan bumi dia dapat segera pulih dari luka-lukanya. Untuk tinggal dan memulihkan diri. Tentu saja, Wang Chen tahu ini adalah pilihan terbaik. Namun, dia tidak bisa melakukan itu sekarang. Ini karena dia telah mengatur waktu dan tempat untuk bertemu dengan empat keluarga besar, empat tanah suci, dan ras iblis. Di dalam keluarga, kakak laki-lakinya, Kuang Ren, dan yang lainnya pasti mengkhawatirkannya. Pada saat ini, jika Wang Chen tetap tinggal dan memulihkan diri, dia tidak tahu betapa gilanya orang-orang itu. Pada saat ini, jika dia tetap gegabuh, apakah orang-orang itu dapat menghadapi keluarga Gu dengan tenang? Keluarga Gu tidak bisa dianggap remeh. Melawan keluarga Gu, dia tidak bisa gegabuh. Ini adalah pertempuran yang tidak boleh dilewatkan oleh Wang Chen. Tentu. Mendengar perkataan Wang Chen, Yen Seng Yue mengangguk setuju. Bibirnya melengkung membentuk senyuman puas. Wang Chen mempercayainya. Setidaknya, pada saat ini, keputusan Wang Chen telah menjelaskan segalanya. Bukankah itu benar? Karena Wang Chen mempercayainya dan bersedia mempercayakan hidupnya kepadanya, dia pasti tidak akan mengecewakannya. Pandangan tegas muncul di mata Yen Seng Yue. Setelah Wang Chen menjelaskan semuanya, Yen Seng Yue mengambil kuali langit dan bumi milik Wang Chen lalu pergi. Di bawah langit malam, angin dingin bertiup. Saat Yen Seng Yue pergi, hanya reruntuhan yang tersisa. Dimanakah bayangan seseorang? Dengan sedikit niat membunuh, Yen Seng Yue langsung menuju kota Lin. Badai sedang terjadi. 2.912. Tiga hari kemudian, kota Lin. Tiga hari telah berlalu sejak pertarungan dengan Gu Jiuhai. Dengan bantuan Yen Seng Yue, Wang Chen tidak hanya bertemu dengan Wang Yan dan yang lainnya, tetapi dia juga telah tiba di kota Lin. Berdiri di depan kota yang familiar ini sekali lagi, ekspresi Wang Chen agak rumit. Ini adalah tempat di mana dia pertama kali mendarat di medan perang. Di sini, terlalu banyak kenangan. Di sini, terlalu banyak orang yang ingin membunuhnya, dan ada juga orang yang pernah membantunya sebelumnya. Di sini, Wang Chen telah memasuki domen naga langit. Di sini, bisa dikatakan sebagai awal kejayaan Wang Chen. Dan di sini, itu juga merupakan markas keluarga Gu. Pada saat ini, terlalu banyak kenangan terlintas di benak Wang Chen. Nak, bagaimana lukamu? Melihat Wang Chen yang tenggelam dalam keheningan, jubah hitam, yang berada di sampingnya, menunjukkan sedikit kekhawatiran. Saya sudah pulih. Sadar kembali, Wang Chen sedikit mengangguk. Pertarungan dengan Gu Jiuhai telah membuatnya terluka parah, dan dia bahkan terpaksa menggunakan Gat Punisher. Bisa dibayangkan harga yang harus dia bayar. Jika itu adalah orang biasa, apalagi tiga hari, mereka mungkin tidak akan bisa pulih banyak dalam 30 hari. Namun, dia adalah Wang Chen. Terlebih lagi, dia telah meminjam kuali langit dan bumi. Satu hari di luar setara dengan 10 hari di dalam kuali langit dan bumi. Dua hari, yang setara dengan 20 hari di dalam kuali langit dan bumi, luka Wang Chen sudah pulih. Kalau tidak, bagaimana mungkin Wang Chen bisa bertemu dengan Black Robe dan yang lainnya kemarin? He he, aku tahu itu. Bagaimana mungkin bos tidak terluka? Kulitnya bahkan lebih bagus dariku. Sekarang, keluarga Gu seharusnya khawatir, bukan? Selain Wang Chen, Matt Thunder mengungkapkan sedikit senyuman dingin ketika mendengar kata-kata Wang Chen. Benar, keluarga Gu mungkin belum bereaksi terhadap kematian Gu Jiuhai. Aku ingin tahu ekspresi apa yang akan mereka tunjukkan nanti. Leluhur tua keluarga Ryu juga mencibir. Semua orang tahu apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Banyak orang tersentak ketika mereka mendengar bahwa Wang Chen benar-benar bertemu dengan patriar keluarga Gu, Gu Jiuhai, dan bahwa kekuatan Gu Jiuhai bahkan lebih kuat daripada penatua gunung Sainte itu. Terutama setelah melihat kembalinya Wang Chen, semua orang saling memandang dengan cemas. Kekuatan Wang Chen ini benar-benar menantang surga. Berapa batasannya, tidak ada yang bisa memahaminya. Bagi banyak orang yang hadir, Wang Chen adalah sebuah misteri. Sebuah misteri yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Namun, semua ini tidak penting lagi. Karena Wang Chen adalah teman mereka. Orang yang harus mereka takuti seharusnya menjadi musuh mereka, bukan. Misalnya, keluarga Gu saat ini. Mendengar perkataan lelaki tua dari keluarga Ryu, semua orang yang hadir tersenyum penuh arti. He he, keluarga Gu, kali ini, kami akan memusnahkan mereka sepenuhnya. Begitu leluhur tua keluarga Ryu selesai berbicara, tawa dingin lainnya terdengar. Bukankah itu orang tua dari klan Iblis? Menjilati bibirnya, senyuman gembira muncul di mata lelaki tua dari klan Iblis. Di bawah langit malam, senyumannya terlihat sangat aneh dan haus darah. Bagaimana persiapannya? Jika mereka sudah siap, mari kita mulai. Mendengar kata-kata orang banyak, Wang Chen mengangguk. Melihat Forest City di depannya, matanya perlahan berubah menjadi dingin. Saat ini, Wang Chen memusatkan seluruh perhatiannya pada keluarga Gu. Hari ini adalah hari di mana keluarga Gu akan dimusnahkan. Hari ini adalah hari di mana keluarga Wang akan menunjukkan kecemerlangan mereka. Selama dua tahun terakhir, keluarga Wang berada dalam posisi pasif. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Wang akan mengambil inisiatif. Kali ini, pemusnahan keluarga Gu hanyalah permulaan. Wang Chen sedikit mengepalkan tangannya. Orang-orang itu sudah masuk. Begitu kita mulai, mereka akan mulai. Mereka lebih tidak sabar dari kita. Wang Yan merenung. Melihat kota hutan di depan, ekspresi Wang Yan sedingin es. Untuk menghadapi keluarga Gu, Sun Yifan telah melakukan banyak persiapan dan pengaturan. Orang-orang yang akan mengambil tindakan pastinya bukan hanya keluarga Wang, empat keluarga besar, empat tanah suci, dan klan iblis. Ada lebih banyak orang. Setiap perubahan kekuasaan pasti akan membawa manfaat yang besar. Meskipun keluarga Gu sudah terpencil. Namun, sumber daya dan kekayaan di dalamnya masih tidak terbayangkan. Kota Lin masih cukup membuat banyak keluarga dan pasukan ngiler. Sama seperti orang-orang yang mengincar keluarga Wang, ada juga banyak orang yang mengincar kota Lin dengan iri. Ini adalah sekelompok orang yang dihubungi Sun Yifan. Faktanya, dia bahkan punya beberapa teman yang tidak pernah terpikirkan oleh orang lain. Orang-orang ini sudah siap sekarang. Kalau begitu ayo kita bunuh. Mendengar kata-kata Wang Yan, Wang Chen mengangguk. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen dan yang lainnya saling bertukar pandang dan langsung berlari ke depan. Badai pembantaian telah dimulai saat ini. Ledakan. Ledakan keras terdengar. Di tengah malam, kota Lin, yang baru saja kehilangan tampilan luarnya yang mewah dan terdiam, tiba-tiba bergetar. Suara gemuruh terdengar seperti sambaran petir, mengejutkan banyak orang yang terbangun dari mimpi mereka. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Mungkinkah ada musuh di sini? Siapa ini? Beraninya mereka datang ke kota Lin dan menimbulkan masalah. Entah itu mereka yang tertidur, mereka yang terbangun karena terkejut, atau mereka yang belum tertidur, ekspresi semua orang berubah drastis saat mereka melebarkan mata karena terkejut. Keluarga Wang. Itu keluarga Wang. Ya Tuhan, itu keluarga Wang. Wang Chen, saya tahu, itu Wang Chen. Wang Chen ada di sini, keluarga Wang ada di sini. Sial, mereka di sini untuk membalas dendam. Segera, keterkejutan dan kengerian semua orang terungkap. Setelah ledakan keras, orang-orang melihat lusinan sosok menyerbu kota Lin. Sosok yang memimpin terlalu familiar bagi banyak orang di kota Lin. Itu karena dia telah meninggalkan kenangan legendaris di Forest City. Dia adalah Wang Chen. Saat mereka melihat Wang Chen, seluruh kota Lin menjadi gempar. Wang Chen, siapa di kota Lin yang tidak mengenalnya? Belum lagi reputasi keluarga Wang yang bagaikan pelangi. Bahkan saat itu, Wang Chen adalah nama yang terkenal di kota Lin. Sekarang, semua orang tahu tentang dendam antara Wang Chen dan keluarga Gu. Wang Chen, dia benar-benar muncul di kota Lin. Tidak perlu menebak mengapa dia muncul di sini. Semua orang tahu. Kota Lin sedang gempar. Ketenangan malam itu akhirnya terkoyak total. Dalam sekejap, seluruh kota Lin menjadi gempar. Boom! Di tengah keributan masa, ledakan keras kembali terdengar. Yang mengesankan, itu berada di sebuah rumah besar di belakang kota Lin. Benar saja, itu keluarga Gu. Ya Tuhan, keluarga Wang sedang mencari keluarga Gu. Di sebelah utara kota Lin, rumah Nuoda ini adalah rumah keluarga Gu. Meskipun keluarga Gu menguasai seluruh kota Lin, mereka adalah raja yang tidak dinobatkan. Keluarga Gu tidak menempati rumah Tuan Kota yang sebenarnya. Namun, hal ini tidak mempengaruhi status keluarga Gu. Sama seperti sekarang, Wang Chen langsung menuju rumah keluarga Gu. Ini adalah inti sebenarnya dari kota Lin. Ledakan keras terdengar. Cahaya ekstrim merobek langit malam. Rumah seluruh keluarga Gu bergetar hebat. Tidak bagus, leluhur tua, keluarga Wang, orang-orang keluarga Wang ada di sini. Wang Chen ada di sini. Leluhur tua, tetua. Di tengah guncangan, seluruh rumah keluarga Gu berada dalam kekacauan saat ini. Seruan terdengar satu demi satu. Jika ada yang mengatakan siapa yang memiliki reaksi terbesar ketika Wang Chen muncul di kota Lin, tidak diragukan lagi itu adalah keluarga Gu. Mereka sangat menyadari kebencian mereka terhadap Wang Chen. Sekarang Wang Chen datang mengetuk pintu mereka, apalagi yang perlu dikatakan. Melihat Wang Chen, yang berdiri di luar mansion seperti dewa pembantaian, dengan wajah dingin, banyak orang di keluarga Gu ketakutan saat ini. Reputasi Wang Chen terlalu buruk. Hal-hal yang dilakukan Wang Chen beberapa tahun terakhir ini terlalu mengejutkan. Apalagi selama periode ini, keluarga Wang telah menyebabkan keluarga Gu menderita kerugian besar. Wang Chen telah membunuh dua leluhur tua keluarga Gu. Hal ini membuat semua orang di keluarga Gu semakin takut. Sekarang Wang Chen ada di sini, siapa yang bisa tetap tenang? Bajingan keluarga Gu. Haha, keluar dan mati. Melihat keluarga Gu berantakan, orang gila yang berdiri di luar rumah keluarga Gu menyeringai. Hal ini terutama terjadi karena manusia gila adalah orang yang menyebabkan ledakan tadi. Dia telah mendobrak pintu utama keluarga Gu dengan satu serangan telapak tangan. Melihat debu yang beterbangan, orang gila sedang dalam suasana hati yang baik. Setelah menahan diri selama bertahun-tahun, akhirnya mereka tidak perlu menahan diri lagi. Pelepasan seperti ini, kesenangan seperti ini, benar-benar tidak terbayangkan oleh orang luar. Sulit bagi mereka untuk membayangkan tekanan seperti apa yang dialami keluarga Wang dalam dua tahun terakhir. Tentu saja, tidak ada yang bisa memahami apa arti momen pemanjaan ini bagi keluarga Wang. Melihat pintu utama yang bobrok, tidak hanya orang gila, tetapi semua orang yang hadir juga menggosok tinju mereka. Mereka tidak terburu-buru untuk masuk. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menunggu anggota keluarga Gu keluar dan mati. Untuk melarikan diri. Itu bahkan tidak terlalu mengkhawatirkan. Martabat keluarga Gu tidak memungkinkan mereka melarikan diri. Terlebih lagi, meskipun mereka ingin melarikan diri, bisakah mereka benar-benar melarikan diri? Sisi ini sudah ditutup. Wus, 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 wus. Seperti yang diharapkan, saat mereka menunggu, serangkaian suara yang menusuk udara terdengar. Dalam sekejap mata, lusinan sosok telah terbunuh dalam perjalanan menuju ruang terbuka di luar rumah keluarga Gu. Wang Chen, itu kamu. Apa yang kamu inginkan dari keluarga Wang? Ketika mereka melihat Wang Chen dan yang lainnya berdiri di luar rumah keluarga Gu, ekspresi orang-orang di keluarga Gu berubah pada saat yang bersamaan. Melihat Wang Chen dan orang-orang dari keluarga Wang, kedua lelaki tua yang memimpin berteriak marah dengan ekspresi jelek. Khususnya, beberapa lelaki tua yang mengetahui beberapa hal tampak lebih bingung. Wang Chen. Dia di sini. Bagaimana mungkin? Hei hei, tak tahu malu, kamu tahu betul kenapa keluarga Wang datang ke sini hari ini? Mata untuk mata, apakah kamu tidak bahagia? Apakah kamu tidak ingin memusnahkan keluarga Wang? Kalau begitu, hari ini, kami di sini untuk memusnahkan keluarga Gu. Orang gila berdiri di samping Wang Chen, mengangkat kepalanya dan membusungkan dadanya sambil mencibir. Kurang ajar. Ketika dia mendengar kata-kata orang gila, wajah lelaki tua pemimpin keluarga Gu menjadi gelap saat dia berteriak keras. Wang Chen, jangan melangkah terlalu jauh. Huff, berbicara tentang hutang darah, itu adalah hutang darah yang dimiliki keluarga Wang kepada keluarga Gu. Kemudian, lelaki tua lainnya berteriak tanpa ekspresi. Wang Chen, kamu sudah keterlaluan. Anda telah membunuh anggota keluarga Gu, membunuh leluhur tua kami, dan sekarang Anda telah sampai di depan pintu kami. Anda terlalu kurang ajar. Apa menurutmu keluarga Gu tidak punya siapa-siapa? Pada saat ini, beberapa lelaki tua yang memimpin keluarga Gu berteriak dengan marah dengan ekspresi jelek. Keluarga Wang dan Wang Chen sudah bertindak terlalu jauh. Keluarga Gu terpaksa menutup gunung mereka, namun mereka masih ingin membunuh mereka di sini. Bagaimana mungkin anggota keluarga Gu tidak marah? 2.913. Melihat keluarga Wang yang berdiri di depan mereka, terutama setelah mendengar apa yang dikatakan orang gila, anggota keluarga Gu dipenuhi dengan kemarahan yang wajar. Hutang darah. Berbicara tentang hutang darah, hutang darah yang sebenarnya adalah hutang keluarga Wang kepada keluarga Gu. Dari saat Wang Chen membunuh orang-orang klan Gu, hingga saat dia mengambil sisa jiwa Raja Abadi, yang telah ditunggu dan dipersiapkan oleh klan Gu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, di luar klan Wang, klan Gu dimusnahkan dua kali. Semua ini adalah hutang berdarah keluarga Wang kepada keluarga Gu. Sekarang, orang gila berkata bahwa mereka ada di sini untuk membalas dendam dan hutang darah harus dibayar dengan darah. Bagaimana keluarga Gu bisa menerima ini? Yang membuat keluarga Gu merasa lebih sedih adalah mereka terpaksa menutup keluarga tersebut. Bahkan Patriar telah memerintahkan agar mereka tidak diizinkan meninggalkan keluarga. Apakah ini tidak cukup menyedihkan? Namun, dalam keadaan seperti itu, keluarga Wang telah datang ke rumah mereka. Ini adalah hal yang paling tidak bisa diterima oleh mereka. Sudah cukup baik bahwa mereka tidak membalas dendam pada keluarga Wang, tetapi keluarga Wang datang ke rumah mereka untuk memprovokasi mereka. Bukankah ini penindasan yang tidak dapat ditoleransi? Tiba-tiba, anggota keluarga Gu menjadi marah. He he, intimidasi yang tidak bisa ditoleransi. Mendengar perkataan anggota keluarga Gu, bahkan Wang Chen pun tidak bisa menahan tawa dingin. Wang Chen menyipitkan matanya. Berbicara tentang penindasan yang tidak dapat ditoleransi, bukankah keluarga Gu adalah keluarga Gu? Siapakah yang datang ke keluarga Wang dan mencoba menyerang keluarga Wang berkali-kali? Siapa yang mengejarku tanpa henti? Siapakah yang mencoba memusnahkan keluarga Wang? Ekspresi Wang Chen menjadi dingin. Huh, keluarga Gu, kamu terlalu tidak tahu malu. He he, keluarga Gu, hanya itu saja. Sekarang pencuri memanggil pencuri untuk menghentikan pencurinya. Pantas saja keluarga Gu menolak. Bukan hanya Wang Chen, anggota keluarga Wang, bahkan orang-orang dari empat keluarga besar dan empat tanah suci, tidak bisa menahan tawa dingin. Ini benar-benar kasus pencuri yang berseru untuk menghentikan pencurinya. Perkataan Wang Chen dan perkataan keluarga Wang membuat anggota keluarga Gu terdiam. Ada apa? Tidak bicara. He he, Kelang Gu sangat perkasa. Melangkah terlalu jauh. Meski kita melangkah terlalu jauh, apa yang kamu inginkan? Mereka hanya menindas keluarga Gu Anda karena tidak ada lagi yang tersisa. Apa yang bisa kau lakukan? Menghadapi situasi seperti itu, Mat Man yang berdiri di samping Wang Chen pasti tidak akan melewatkan kesempatan untuk menambah penghinaan pada cederanya. Orang gila mencibir sambil melihat orang-orang di Kelang Gu. Kemudian, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, dia berkata, Oh, benar, sepertinya tidak ada seorang pun yang tersisa di Kelang Gu. Siapa itu? Gu Jiuhai. Momong-momong, Gu Jiuhai adalah anggota keluarga Gumu, kan? Ini sangat kuat. Kata eksentrik sambil tersenyum tipis. Ledakan. Perkataan Kuang Ren bisa dikatakan menggemparkan dunia. Gu Jiuhai. Saat nama ini diucapkan, ekspresi anggota keluarga Gu yang sudah lama terdiam, berubah drastis. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui siapa Gu Jiuhai? Ini adalah leluhur tua keluarga Gu. Terlebih lagi, Gu Jiuhai lah yang memerintahkan gunung itu ditutup. Gu Jiuhai juga lah yang meninggalkan keluarga Gu untuk pergi dan membunuh Wang Chen. Banyak anggota inti keluarga Gu yang mengetahui penampilan Wang Chen merasa bingung. Leluhur tua telah pergi selama beberapa hari. Mengapa Wang Chen masih di sini? Mungkinkah mereka merindukannya? Sekarang, mendengar kata-kata Mat Man, hati semua orang tiba-tiba melonjak. Seolah-olah mereka menyadari sesuatu, gelombang kegelisahan tumbuh di hati anggota keluarga Gu. B asteris jingan. Apa katamu? Gila. Bagaimana dengan leluhur tua kita? Di mana leluhur tua Gu Jiuhai? Jika Mat Man tidak mengatakan apapun tentang Gu Jiuhai, anggota keluarga Gu tidak akan terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, anggota inti ini tahu betapa kuatnya leluhur tua Gu Jiuhai. Namun, begitu Mat Man mengatakan itu, mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba, ekspresi mereka menjadi tidak sedap dipandang. Gu Jiuhai, he he, itu leluhur tua Mukan. Cek cek cek, dia sungguh kuat. Sayangnya, dia dibunuh oleh kakakku. Melihat reaksi anggota keluarga Gu, Mat Man mencibir. Ledakan. Kata-kata orang gila itu seperti guntur di musim semi. Sekali lagi, ekspresi anggota keluarga Gu berubah drastis. Bagaimana ini mungkin? Leluhur tua Gu Jiuhai sangat kuat. Bagaimana dia bisa dibunuh? Tidak, B-star, Mat Man, jangan berani-berani bicara omong kosong. Aku akan membunuhmu. Kerumunan menjadi gempar. Wajah anggota keluarga Gu menjadi pucat. Pada saat ini, bagaimana mereka bisa tetap tenang? Itu adalah leluhur tua mereka, Gu Jiuhai. Huff, lihat ini. Mendengar raungan marah kerumunan, Mat Man, yang berdiri di samping Wang Chen, meringkuk di sudut mulutnya dan mengeluarkan cincin penyimpanan. Dia menyeringai sinis di wajahnya. Ya Tuhan, itu cincin penyimpanan leluhur tua. Bagaimana ini mungkin? Apakah leluhur tua benar-benar? Mustahil. Leluhur tua Gu Jiuhai sangat kuat. Tidak mungkin dia dibunuh. Ini pasti palsu. Pada saat ini, melihat cincin penyimpanan, kerumunan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Melihat Wang Chen, wajah mereka penuh keraguan. Mata banyak orang sudah memerah. Cincin penyimpanan ini palsu. Mereka hanya bisa menghibur diri mereka sendiri dengan alasan ini. Ketika cincin penyimpanan dikeluarkan, dalam sekejap, semua orang di keluarga Gu menyadari apa yang telah terjadi. Tidak heran Wang Chen akan muncul di sini. Bukan karena dia merindukan leluhur tua Gu Jiuhai. Ternyata leluhur tua Gu Jiuhai telah dibunuh oleh Wang Chen. Bagaimana semua orang di keluarga Gu bisa menerima ini? B. Di antara mereka, pemimpin keluarga Gu, memiliki ekspresi galak di wajahnya. Gu Jiuhai, itu ayahnya. Kebencian atas kematian ayahnya benar-benar tidak dapat didamaikan. Sekarang Wang Chen berdiri di sisinya, bagaimana pemimpin keluarga Gu bisa menanggung ini? Di tengah raungan kemarahan, pemimpin keluarga Gu menyerang Wang Chen. Dia ingin membalaskan dendam ayahnya. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Melihat pemimpin keluarga Gu menyerang, Wang Chen sedikit menyipitkan matanya. Pemimpin keluarga Gu. Kekuatannya tidak buruk. Auranya sangat kuat. Dengan kekuatan ini, dia mungkin memiliki kekuatan bertarung dari lima budidaya ulang, bukan? Tidak heran dia adalah pemimpin keluarga Gu. Namun, bahkan jika dia memiliki kekuatan lima budidaya ulang, lalu bagaimana? Dengan kekuatan ini, beberapa bulan lalu, mungkin Wang Chen akan takut. Tapi sekarang, itu masih jauh dari cukup. Jika Wang Chen bisa membunuh Gu San, Gu Yu, dan Gu Jiuhai, mengapa dia harus takut pada pemimpin keluarga Gu? Membunuh. Memikirkan hal ini, wajah Wang Chen juga menjadi dingin. Karena pemimpin keluarga Gu ingin mati, Wang Chen akan membantunya. Astaga! Saat dengusan dingin Wang Chen turun, dalam sekejap, seluruh tubuh Wang Chen menjadi seperti anak panah yang lepas dari busurnya, langsung melesat keluar. Cepat! 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 Dia menggunakan rising Azure Sky Step secara ekstrim, kecepatannya tak tertandingi. Jarak beberapa ratus meter ditempuh dalam sekejap mata. Seluruh tubuh Wang Chen bahkan menghilang dari pandangan semua orang. Yang tersisa hanyalah suara keras dari udara yang robek. Tidak bagus. Mundur. Pemimpin keluarga, hati-hati. Melihat Wang Chen benar-benar menghilang dari pandangan semua orang, ekspresi semua orang yang berdiri di belakang pemimpin keluarga Gu berubah drastis. Pada saat ini, kecepatan dan aura yang ditampilkan Wang Chen cukup membuat orang gemetar ketakutan. Terlebih lagi, jika Gu Jiwai benar-benar dibunuh oleh Wang Chen, bagaimana mungkin pemimpin keluarga Gu bisa menandingi Wang Chen? Dalam sekejap, wajah semua orang di keluarga Gu menjadi pucat, memperlihatkan ekspresi ngeri. Sayangnya, peringatan mereka terlambat. Bang! Saat orang-orang ini berteriak ketakutan, Wang Chen sudah berusaha menemui pemimpin keluarga Gu. Saat pemimpin keluarga Gu tampak terkejut, Wang Chen melancarkan pukulan. Tinju kaisar surgawi seperti pisau panas yang menembus mentega. Mengapa Wang Chen perlu menggunakan teknik yang kuat ketika menghadapi seorang ahli bela diri yang telah berkultivasi kembali sebanyak lima kali? Satu tinju kaisar surgawi sudah cukup. Suara tabrakan terdengar. Tidak, bagaimana ini mungkin? Saat suara tabrakan terdengar, wajah pemimpin keluarga Gu menjadi pucat, dan ekspresinya berubah. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Percikan. Darah berceceran di mana-mana. Seluruh tubuhnya bahkan bungkuk seperti udang. Suara mendesing. Saat gelombang kejut yang kuat dan darah yang menyelaukan berceceran di mana-mana, pemimpin keluarga Gu terlempar. Tidak, Wang Chen, jangan pernah memikirkannya. Wang Chen, jangan berani. Wang Chen, jangan berani. Melihat pemimpin keluarga Gu dikirim terbang tanpa bisa membalas, ekspresi semua orang di keluarga Gu menjadi semakin tidak sedap dipandang. Melihat Wang Chen tidak berniat melepaskannya setelah serangannya, dan sosoknya melintas saat dia sekali lagi menerkam pemimpin keluarga Gu, para tetua keluarga Gu, yang berada di garis depan, segera berteriak keras. Di antara mereka adalah para tetua keluarga Gu, pelindung keluarga Gu, dan leluhur keluarga Gu. Bagaimana mereka bisa menyaksikan Wang Chen membunuh pemimpin keluarga Gu di depan mereka? Ini merupakan penghinaan yang tidak dapat diterima oleh mereka. Suara mendesing. Dalam sekejap, cahaya terang bersinar, dan gelombang kejut yang tak terbatas melesat ke langit. Wus, wus, wus. Satu demi satu sosok berlari ke depan, langsung menuju Wang Chen. Kalian semua, minggir. Sosok Wang Chen berkedip ketika dia melihat sosok itu berlari ke arahnya, mencoba menghentikannya. Sudut mulutnya membentuk senyuman dingin. Mencoba menghentikannya. Mereka tidak cukup kuat. Tujuh langkah yang mengguncang surga. Dia langsung mengeksekusi tujuh langkah yang mengguncang surga. Gedebuk. Bu, 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 bu. Wang Chen seperti dewa perang yang tak terhentikan. Saat dia mengeksekusi tujuh langkah yang mengguncang langit, gaya gravitasi yang mengerikan turun. Gaya gravitasi yang menyerupai gunung bahkan menyebabkan sosok para tetua dan pelindung membeku sesaat. Namun, jeda ini cukup bagi Wang Chen untuk melakukan banyak hal. Sosoknya melintas, dan dengan kecepatan yang menakutkan, Wang Chen melewati mereka. Saat ini, Wang Chen sama sekali tidak tertarik pada orang-orang ini. Wang Chen bahkan menghindari leluhur yang hadir, dan tidak memperhatikannya. Tujuh langkah yang mengguncang surga, dikombinasikan dengan kecepatan awan azure yang melonjak, seberapa cepatkah itu. Tidak ada yang bisa membayangkannya. Itu seperti embusan angin, menyapu tanpa ragu sedikitpun. Saat ini, Wang Chen berlari ke kerumunan keluar gagu seperti serigala atau harimau. Targetnya tetaplah pemimpin keluar gagu. 2.914 Tidak, selamatkan aku. Melihat Wang Chen menyerang kerumunan seperti harimau ganas, kepala keluar gagu, yang terluka para akibat pukulan Wang Chen, menjadi pucat. Matanya dipenuhi ketakutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Wang Chen sebenarnya sangat kuat. Pada saat itu, hati kepala keluar gagu mulai bergetar. Dia telah dikirim terbang dengan satu gerakan, dan energi dominan yang mengalir ke tubuhnya terus-menerus mencabik-cabiknya. Pada saat itu, kepala keluar gagu sangat ketakutan. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Kekuatan tempur yang menakutkan. Pantas saja dia mampu membunuh seorang leluhur tua dan bahkan ayahnya. Kebencian, kemarahan. Pada saat itu, kepala keluar gagu meninggalkan segalanya. Datangnya kematian membuatnya merasa merinding. Terutama ketika dia melihat beberapa tetua, pelindung, dan leluhur tua sebenarnya tidak mampu menghentikan Wang Chen. Hal ini membuat kepala keluar gagu semakin ketakutan. Menyelamatkanmu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Mendengar teriakan kepala keluar gagu yang menyayat hati, Wang Chen mencibir. Menyimpan. Saat ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan kepala keluar gagu. Keluar gagu juga akan hancur total. Membunuh. Dalam sekejap mata, Wang Chen, yang menyerbu ke dalam kerumunan, seperti dewa perang, tidak takut menghadapi musuh yang tak ada habisnya. Dengan raungan marah, Wang Chen meledakan sky-sucking fish. Ledakan. Gelombang udara meledak. Puff. 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 Gelombang udara yang menakutkan membawa tekanan yang sangat besar yang bahkan tidak memberikan kesempatan kepada siapapun untuk bereaksi. Di sekitar Wang Chen, para anggota keluar gagu, yang wajahnya berubah drastis, langsung terbunuh oleh ledakan ki ini. Bahkan mereka yang sedikit lebih kuat terpaksa mundur atau langsung diledakan. Puff. 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 Adegan itu benar-benar kacau balau. Darah tak berujung disemprotkan terus-menerus. Seluruh langit tampak diwarnai merah. Suara mendesing. Serangan Wang Chen langsung mengarah ke kepala keluarga gu dengan momentum yang tidak dapat dihentikan. Bajingan, Wang Chen, kamu sudah keterlaluan. Melihat tinju Wang Chen hendak mendarat di tubuh kepala keluarga, semua orang di keluarga gu memandang dengan kaget dan putus asa. Raungan marah meledak dari dalam keluarga gu. Ledakan. Ledakan dahsyat melanda seperti angin puyuh. Dalam sekejap mata, sesosok tubuh tiba di depan Wang Chen. Sampai jumpa. Seperti ledakan petir, angin palem yang tak berujung menyapu Wang Chen, ingin menghentikan Wang Chen membunuh kepala keluarga gu. Enyah. Perubahan mendadak membuat murid Wang Chen tiba-tiba berkontraksi. Siapa sangka akan ada ahli lain? Gelombang ki ini sangat kuat. Apakah itu leluhur klan gu lainnya yang bersembunyi di dalam klan? Dia mungkin tidak akan kalah dengan Gu Jiuhai, kan? Tapi, jadi kenapa? Saat ini, tidak ada yang bisa menghentikan pembantaian Wang Chen. Ledakan. Dengan jentikan pergelangan tangannya, skysucking fish langsung menuju ke leluhur klan gu. Bagaikan meteor yang jatuh, pukulan ini membawa aura yang mampu menghancurkan langit dan bumi saat bertabrakan dengan keras dengan sosok yang menerkamnya. Ledakan. Dalam sekejap, gunung-gunung berguncang dan bumi berguncang. Wus, wus, wus. Gelombang ki yang dahsyat menyapu segala arah. Setelah seluruh kediaman keluarga Gu berguncang hebat, seketika itu juga mulai runtuh. Gelombang ki yang tak ada habisnya tersapu dengan momentum yang tak terhentikan. Kemanapun ia melewatinya, reruntuhan tertinggal. Bang! Di tengah suara tabrakan yang tumpul, terdengar erangan pelan. Sosok yang menerkam Wang Chen tiba-tiba berhenti dan mundur ke belakang. Adapun Wang Chen, dia juga mundur lima atau enam langkah sebelum dia bisa menstabilkan sosoknya. Membunuh. Menelan setegup darah, niat membunuh Wang Chen tidak berkurang di matanya. Suara mendesing. Telapak tangannya saling tumpang tindih, menampilkan steking wave zang yang paling sederhana namun sangat kuat. Ribuan angin palem saling tumpang tindih, dan sesaat, tepuk tangan meriah bergema. Wus! Angin palem yang tiada henti seolah-olah telah terwujud, menyapu dan mendatangkan malapetaka bagaikan ombak laut. Debu di langit terhempas oleh gelombang ki yang menakutkan ini. Suara mendesing. Gelombang udara dan jejak telapak tangan yang tampaknya telah terwujud dengan ganas menyapu kepala keluarga Gu, yang wajahnya pucat dan tertutup tanah. Bajingan, tidak. Wang Chen, kamu berani. Kali ini, tidak ada yang bisa menghentikan kemajuan Wang Chen. Melihat leluhur klan Gu, yang terpaksa mundur, bahkan tidak bisa datang membantu, mata semua anggota klan Gu menjadi merah. Mereka meraung dengan gila-gilaan. Namun, apa gunanya oman ini? Mereka tidak dapat mempengaruhi Wang Chen sedikitpun. Bang! Suara tabrakan yang tumpul meledak. Master klan Gu, yang telah melawan dengan susah payah, berhenti sejenak. Retak-retak-retak-retak. Lengannya meledak dalam sekejap. Daging dan darah berceceran di mana-mana. Tulang putihnya yang mengerikan bahkan hancur akibat serangan Wang Chen. Staking wave palm milik Wang Chen, setelah meledakan lengan Master klan Gu, mendarat di tubuh Master klan Gu. Tidak! Rasa dingin yang tak ada habisnya melanda. Aura kematian menyelimuti tubuhnya, dan Master klan Gu melolong putus asa. Namun, semua itu sia-sia. Bang! 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 Serangkaian ledakan teredam terdengar satu demi satu. Kabut darah tak berujung membubung ke langit. Wuss! Daging dan darah berceceran ke segala arah. Jeritan itu berhenti tiba-tiba. Suara mendesing. Faktanya, semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa arwah kepala keluarga Gu, yang berhasil melarikan diri, langsung terkoyak oleh amukan angin serangan telapak tangan. Master klan Gu bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Kali ini, Wang Chen telah menghancurkan dan membunuhnya sepenuhnya. Dia bahkan telah melepaskan kesempatan untuk mengumpulkan jiwa ilahi. Kesunyian. Melihat pemandangan ini, kerumunan orang gila itu tiba-tiba menjadi tenang. Semua orang melebarkan mata mereka, melihat sosok yang berdiri di reruntuhan, berdiri di tengah angin kencang seperti iblis. Teguk. Bahkan, dari segala arah terdengar suara banyak orang yang menelan ludahnya. Mati. Ya Tuhan, Master klan Gu telah jatuh. Dia tidak punya kekuatan untuk melawan, ini. Bagaimana ini mungkin? Apakah ini Master klan Gu? Apakah orang yang membunuhnya benar-benar Wang Chen? Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, saat hembusan angin dingin menyapu, mereka yang bersembunyi di kegelapan untuk menyaksikan pertempuran adalah orang pertama yang sadar kembali. Kali ini, penonton gempar. Wang Chen membunuh kepala keluarga Gu dengan cara yang begitu kuat. Ini benar-benar mengguncang hati banyak orang. Gerakan mendominasi macam apa ini? Ini, kekuatan mendominasi macam apa ini? Master klan Gu ini seperti seekor ayam di depan Wang Chen, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Ketinggian seperti apa yang telah dicapai oleh kekuatan Wang Chen? Kita harus tahu bahwa orang yang dia bunuh bukanlah kucing atau anjing sembarangan, melainkan Master klan Gu. Klan Gu adalah keluarga yang sangat kaya dan berkuasa sejak 10 ribu tahun yang lalu. Meskipun mereka terjatuh, tidak ada yang berani meremehkan kekuatan mereka. Bagaimana klan Master mereka bisa sederhana? Namun, dalam keadaan seperti itu, Wang Chen telah membunuh Master klan Gu seperti pisau panas menembus mentega. Terlebih lagi, dia telah melakukannya di depan begitu banyak anggota klan Gu. Terlepas dari apakah itu para tetua klan Gu atau leluhur klan Gu, atau bahkan semua orang di klan Gu, mereka hanya bisa menyaksikan Wang Chen mendatangkan malapetaka. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk membela diri. Saat ini, mereka yang bersembunyi di kegelapan hanya bisa gemetar. Wang Chen ini terlalu menakutkan. Apakah klan Gu sudah selesai? Pikiran mengerikan menyebar tak terkendali di hati mereka yang menyaksikan pertempuran itu. Bencana yang terjadi 10 ribu tahun lalu tidak mampu menghancurkan klan Gu. Mungkinkah hari ini, karena mereka telah membuat pilihan yang salah dan menyinggung Wang Chen, yang seharusnya tidak mereka sakiti, akankah klan Gu menghilang selamanya dan terkubur dalam debu sejarah? Memikirkan hal ini, banyak orang tidak bisa menahan gemetar. Khususnya di Kotalin, ada banyak orang yang telah menyinggung Wang Chen. Mereka tidak bisa menahan perasaan takut. Tidak, Tuan Klan. Ah, Tuan Klan. B asteris jingan. Wang Chen, kamu keterlaluan. Keluarga Wang sudah keterlaluan. Wang Chen, aku akan bertarung denganmu. Di tengah keributan, para anggota klan Gu, yang mengalami keterkejutan, akhirnya sadar. Melihat Wang Chen, orang-orang ini seperti binatang buas yang menjadi gila, mengaum dan mengeram. Itu adalah kepala keluarga mereka. Dan sekarang, kepala keluarga mereka telah dipenggal tepat di depan semua orang. Bagaimana anggota klan Gu bisa menerima ini? Apa yang dilakukan Wang Chen adalah tamparan kejam di wajah semua orang. Wang Chen dengan kejam telah melemparkan martabat dan wajah klan Gu ke tanah dan menginjak-injaknya. Semua anggota klan Gu menjadi gila. Di tengah tangisan dan lolongan, banyak orang dengan gila-gilaan bergegas menuju Wang Chen. Sekelompok ayam dan anjing yang tidak berguna. Menghadapi anggota klan Gu yang seperti binatang buas, yang bergegas ke arahnya dari segala arah, Wang Chen sedikit menyipitkan matanya. Ekspresinya masih dingin. Tidak ada rasa takut atau kekhawatiran di matanya. Saat ini, Wang Chen seperti dewa perang, berdiri dengan bangga di lapangan. Astaga! Senjata energi asal terbentuk. Memegangnya di tangannya, Wang Chen menghadapi angin dingin dan musuh di segala arah dengan dingin. Pedang pemadam matahari. Dengan raungan, pedang pemadam matahari di tangan Wang Chen tersapu. Astaga! Api yang berkobar menyala, dan angin kencang tidak efektif. Debu dalam jumlah tak terbatas tersapu ke langit pada saat ini. Di tengah angin puyuh, Wang Chen memegang senjata panjang di tangannya dan menyapukannya ke segala arah. Senjata energi asal di tangan Wang Chen berubah menjadi pedang besar yang panjangnya ribuan kaki. Bila besar itu terbakar dengan nyala api yang berkobar, menyemburkan lidah api. Seperti naga yang mengaum, ia berlari ke kerumunan. Cahaya ekstrim bermekaran. Malam terkoyak, dan kedamaian terkoyak. Seluruh dunia menjadi sangat terang dalam sinar cahaya ini. Astaga! Dalam sekejap, seluruh dunia berubah menjadi lautan api. Dalam sekejap, seluruh kota Lin sepertinya telah berubah menjadi medan Perang Shuro. Dalam sekejap, seluruh langit dan bumi tampak redup dan bergetar. Astaga! Senjata energi asal di tangan Wang Chen tidak terkalahkan dan tidak dapat dihentikan. Kemana pun senjata energi asal menyapu, anggota tubuh yang terpenggal berterbangan, darah berceceran, dan jeritan darah memenuhi udara. Astaga! Dalam sekejap, banyak orang berubah menjadi abu dan jatuh ke tangan Wang Chen. Faktanya, tidak ada kekurangan ahli di antara mereka. Nenek moyang klan Gu terpaksa mundur, dua tetua klan Gu terluka parah, dan pelindung klan Gu terbunuh. Ledakan! Gelombang udara yang tak berujung meledak. Dengan Wang Chen sebagai pusatnya, tidak ada satupun sosok dalam radius 100 meter. Yang tersisa hanyalah selusin nyawa. Yang tersisa hanyalah tanah dengan anggota badan yang terputus dan tulang yang patah. Yang tersisa adalah Wang Chen, yang berdiri di tengah dengan senjata energi asal di tangannya. 2915 Di tengah angin dingin, Wang Chen tampak seperti dewa perang yang berapi-api. Sosoknya sangat tinggi sehingga orang tidak bisa menahan rasa takut. Terutama langkah sebelumnya, di mana Wang Chen telah membunuh lebih dari 10 ahli keluarga Gu, membuat hati orang-orang bergetar. Apakah dia masih manusia? Apakah dia musuh mereka? Apakah dia Wang Chen? Memikirkan kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen, banyak orang di keluarga Gu terdiam. Beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketakutan. Mereka mulai menyesalinya. Mereka menyesal telah menyinggung lawan seperti itu. Apakah dia lawan yang mampu mereka sakiti? Sekarang, siapa yang bisa menghentikan pembantaian Wang Chen? Jika mereka tidak menyinggung Wang Chen, keluarga Gu tidak akan mengalami bencana seperti itu. Semakin mereka memikirkannya, semakin banyak orang yang terdiam, tidak tahu harus berkata apa. B asteris jingan, Wang Chen, aku, Gu Jiang Yu, akan bertarung denganmu. Melihat keluarga Gu diintimidasi oleh Wang Chen, lelaki tua yang tidak jauh di belakang Wang Chen memasang ekspresi garang di wajahnya. Dia tahu inilah saatnya dia berdiri. Jika tidak ada yang berdiri, keluarga Gu akan tamat. Sebagai leluhur tua keluarga Gu, dia tidak bisa menyaksikan hal ini terjadi. Terlebih lagi, Wang Chen adalah musuh terbesar keluarga Gu. Sekarang keluarga Gu berada di ambang hidup dan mati, sebagai leluhur tua keluarga Gu, jika dia tidak berdiri, siapa lagi yang akan berdiri? Gu Jiwai telah jatuh. Sekarang, di keluarga Gu, posisinya adalah yang tertinggi. Dia tidak akan membiarkan Wang Chen mati seperti ini. Gemuruh. Gu Jiang Yu, yang tidak mampu memaksa Wang Chen mundur dan menyelamatkan kepala keluarga, meraung dan menyerang Wang Chen. Kamu kuat, tapi kamu tidak sekuat Gu Jiwai. Menyipitkan mata, Wang Chen menatap Gu Jiang Yu, yang menyerangnya, dan mendengus dingin. Bertarung. Wang Chen berteriak sambil mengacungkan senjata Origin Energy di tangannya. Di keluarga Gu, hanya Gu Jiang Yu yang bisa mengancam Wang Chen. Jika Gu Jiang Yu binasa, siapa yang bisa menyelamatkan keluarga Gu? Aku serahkan sisi ini padamu. Memikirkan hal ini, Wang Chen menoleh dan menatap Wang Yan dan orang lain di belakangnya. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen langsung mengeluarkan segelnya. Aula petapa sembilan surga. Asteris produk, asteris. Kekosongan terdistorsi. Wang Chen langsung menjebak Gu Jiang Yu di Aula sage sembilan surga. Wang Chen tidak ingin membuang terlalu banyak waktu berurusan dengan Gu Jiang Yu. Dia juga tidak ingin pertarungan mereka mempengaruhi tindakan Wang Yan dan yang lainnya. Wang Chen membunuh Gu Jiang Yu. Sedangkan sisanya, mereka bisa menyerahkannya pada Wang Yan dan anggota keluarga Wang lainnya. Empat klan besar, empat tanah suci, ras iblis, keluarga Wang, dan bahkan kekuatan kuat yang bersembunyi di kota Lin dan mengepung keluarga Gu. Jika orang-orang ini bahkan tidak bisa mengalahkan keluarga Gu saat ini, maka mereka tidak perlu terus hidup di dunia ini. Wang Chen tidak perlu khawatir tentang pertempuran di sini. Dia percaya bahwa saat dia kembali dari Aula sage sembilan surga, pertempuran di luar akan hampir berakhir, bukan? Memikirkan hal ini, niat membunuh di mata Wang Chen semakin kuat. Bas! Aula sage sembilan surga turun, dan seluruh kehampaan terdistorsi. Kisuchi yang tak ada habisnya mulai menyapu. Itu adalah istana yang sangat besar. Melihat bahwa dia benar-benar terjebak dalam domen luar angkasa di Aula sage sembilan surga milik Wang Chen, ekspresi Gu Jiang Yu sedikit berubah. Namun, dalam sekejap mata, dia dengan tegas melanjutkan serangannya terhadap Wang Chen. Seekor belalang mencoba menghentikan kereta. Melihat Gu Jiang Yu menyerangnya, pupil mata Wang Chen sedikit menyusut. Jika itu adalah Gu Jiuhai, Wang Chen mungkin tidak berani melawannya satu lawan satu. Lagi pula, untuk membunuh Gu Jiuhai, Wang Chen membayar mahal, dan dia juga mendapat bantuan Yen Seng Yui. Tapi sekarang, Gu Jiang Yu, dia tidak memenuhi syarat. Wang Chen tidak takut dengan kekuatan tempur puncak dari tujuh budidaya ulang. Kita harus tahu bahwa kekuatan tempur Wang Chen saat ini telah mencapai puncak tujuh budidaya ulang. Dengan kekuatan tempur seperti itu, ditambah dengan sembilan surga sage hall, Wang Chen hampir tak terkalahkan. Terlebih lagi, dia mendapat bantuan dari seorang arhat. Arhat turun. Memikirkan hal ini, Wang Chen langsung memanggil seorang arhat. Desir-desir-desir. Tujuh bayangan emas bersinar, dan tujuh arhat turun di Aula sage sembilan surga dalam sekejap mata. Kakak Gu Jiuhai. Melihat tujuh sosok menghalangi di depannya, sosok Gu Jiang Yu berhenti sejenak. Dia menunjukkan ekspresi tidak percaya. Gu Jiuhai. Itu benar. Di sini, Gu Jiang Yu benar-benar melihat Gu Jiuhai. Pada saat ini, wajah Gu Jiuhai penuh aura suci, berdiri di sisi berlawanan. Dia sebenarnya. Wayang, Bajingan, Wang Chen, Anda benar-benar mengubah kakak Gu Jiuhai menjadi boneka Anda. Bajingan. Saat ini, Gu Jiang Yu, yang menyadari apa yang telah terjadi, meraung. Ini adalah Gu Jiuhai. Salah satu orang paling mulia di keluarga Gu. Setidaknya, di keluarga Gu saat ini, Gu Jiuhai adalah ahli nomor satu. Selain tiga leluhur agung keluarga Gu, yang belum kembali dan keberadaannya tidak diketahui, Gu Jiuhai adalah yang paling kuat di antara leluhur agung. Dia adalah kekuatan penstabil keluarga Gu. Pantas saja keluarga Gu tidak menyadari kematian Gu Jiuhai. Pantas saja kartu kehidupan Gu Jiuhai belum hancur meski cahayanya redup. Ternyata dia telah disempurnakan menjadi boneka oleh Wang Chen. Memikirkan hal ini, wajah Gu Jiang Yu menjadi semakin terdistorsi. Kemarahan yang tak ada habisnya membakar hatinya. Wang Chen, aku akan melawanmu. Sebagai leluhur agung keluarga Gu yang paling mulia, dia telah diubah menjadi boneka. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditoleransi oleh siapapun di keluarga Gu. Belum lagi Gu Jiang Yu yang memiliki hubungan sangat baik dengan Gu Jiuhai. Di tengah suara gemuruh, pembulu darah biru menonjol, dan Gu Jiuhai langsung menuju ke Wang Chen. He he, bunuh aku, lawan aku, apakah Anda memenuhi syarat? Melihat Gu Jiang Yu, yang menyerangnya, ekspresi Wang Chen tidak berubah. Dia sedikit menjepit segel di tangannya. Desir, desir, desir. Dalam sekejap, sosok tujuh arhat berkedip-kedip, melibatkan Gu Jiang Yu. Cahaya pedang dan bayangan pedang, cahaya kemasan menyelaukan. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara dentuman itu tak henti-hentinya. Dikepung oleh tujuh arhat yang kuat, Gu Jiang Yu sebenarnya terjerat saat ini. Dia sama sekali tidak bisa mendekati Wang Chen. Di antara mereka, inkarnasi arhat dari Gu Jiuhai bahkan lebih kuat, dan secara tak terduga bertarung dengan Gu Jiang Yu. Meskipun kekuatan Gu Jiuhai telah menurun setelah inkarnasi, dengan kekuatan Wang Chen saat ini, seberapa besar dia dapat mengurangi kekuatan Gu Jiuhai. Dia hampir memiliki kekuatan puncak tujuh budidaya ulang. Ini pada dasarnya setara dengan Gu Jiang Yu. Untuk sesaat, hati Gu Jiang Yu dipenuhi amarah. Dia meraung, dia meraung. Namun, hal itu tidak berhasil. Gu Jiang Yu bahkan ingin melepaskan avatarnya untuk bertarung dengan inkarnasi. Namun, ketika dia memikirkan metode mengerikan Wang Chen, dia menyerah pada metode menggali kuburnya sendiri. Di tengah pertempuran sengit, Gu Jiang Yu menyerang dengan berani, tetapi dia masih tidak mampu menembus pengepungan. Itu biasa saja. Melihat beberapa sosok yang berkelahi, sudut mulut Wang Chen sedikit terangkat. Kekuatan arai arhat sudah mulai terlihat. Terutama para arhat yang telah diubah oleh Gu Jiuhai dan Luo Xiaoyao, Wang Chen sangat terkejut. Sekarang, saya bisa menambahkan arhat kuat lainnya. Gu Jiang Yu, itu pasti kamu. Menyipitkan matanya, Wang Chen bergumam pelan. Semakin kuat arai arhat, semakin percaya diri Wang Chen. Penindasan energi suci. Saat dia memikirkan hal ini, Wang Chen menjentikan pergelangan tangannya. Energi suci yang tak terbatas melonjak menuju Gu Jiang Yu. Membunuh. Saat energi suci melonjak, Wang Chen dengan cepat bergabung dalam pertempuran. Tujuh arhat, penindasan energi suci, Wang Chen membunuh untuk masuk. Kali ini, keseimbangannya benar-benar rusak. Gu Jiang Yu terpaksa mundur selangkah demi selangkah, dia dikelilingi oleh bahaya. Di bawah pengepungan Wang Chen dan yang lainnya, Gu Jiang Yu berteriak dengan marah. Namun, tidak ada yang bisa ia lakukan. Dia dengan panik mencoba membela, dia bahkan tidak punya kesempatan untuk membalas. Faktanya, potongan energi suci bahkan memasuki tubuh Gu Jiang Yu, menyebabkan dia memperlihatkan ekspresi ketakutan. Dia tahu apa yang ingin dilakukan Wang Chen. Wang Chen sebenarnya ingin memurnikannya menjadi seorang arhat. Ah, Wang Chen, tidak. Saat dia secara bertahap kehilangan kendali atas tubuhnya, dan ingatannya secara bertahap terhapus, Gu Jiang Yu mulai merasa takut. Bang! Raungan Gu Jiang Yu ditangkap oleh Wang Chen. Serangan yang dahsyat. Di tengah suara benturan yang tumpul, Gu Jiang Yu batuk seteguk darah dan seluruh tubuhnya terlempar. Bang! 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 Setelah pukulan sukses, serangan Wang Chen seperti badai. Di bawah kerja sama tujuh arhat, Wang Chen tidak dapat dihentikan. Luka di tubuhnya semakin bertambah. Untuk sesaat, Gu Jiang Yu bahkan terpana dengan serangan Wang Chen. Ledakan. Hingga terjadi ledakan keras, Gu Jiang Yu yang telah berubah menjadi manusia berdarah, terlempar ke tanah. Dia terengah-engah, dan matanya redup. Luka di tubuhnya telah mencapai batasnya. Semua tulang di tubuhnya sepertinya patah. Sepertiga dari tubuhnya telah ditempati oleh energi suci, dan dia tidak dapat mengendalikannya. Mata Gu Jiang Yu menunjukkan ekspresi putus asa. Tidak, Wang Chen. Jangan. Ingatannya memudar dengan cepat, dan kehidupan sepertinya terulang kembali. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, ketika jejak ingatan terakhir akan memudar, Gu Jiang Yu berteriak sekuat tenaga. Kematian. Tidak, kematian bukanlah hal yang paling menakutkan. Hal yang paling menakutkan adalah apa yang terjadi sekarang. Dia bahkan tidak bisa meminta kematian. Ini adalah hal yang paling menakutkan. Dia menyaksikan ingatannya menghilang dengan matanya sendiri, dan secara pribadi merasakan hilangnya kendali atas tubuhnya. Sepotong kenangan dimasukkan secara paksa ke dalam tubuhnya, meminta untuk diintegrasikan ke dalam ruang ini dan setia kepada Wang Chen. Ini adalah hal yang paling menakutkan. Gu Jiang Yu memikirkan Gu Jiuhai. Dia akan selamanya menjadi boneka di tangan musuh terbesarnya, Wang Chen. Hal ini membuat Gu Jiang Yu hampir gila. Dia ingin meledakan dirinya sendiri, tapi dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melakukannya. Ah! Akhirnya, di tengah jeritan, saat jejak ingatan terakhir terhapus, Gu Jiang Yu menjerit putus asa. Cahaya kemasan tersebar di seluruh aula sage sembilan surga. Setelah teriakan putus asa itu, seluruh sage hall menjadi tenang. Huh! Sampai saat ini, Wang Chen menghela nafas panjang. Arhat kedelapan, Gu Jiang Yu. Melihat Gu Jiang Yu yang berdiri di depannya, sudut mulut Wang Chen sedikit terangkat. Keluarga Gu sudah tamat. Hari ini adalah waktu untuk menghancurkan keluarga Gu. 2916. Adegan itu sangat kacau. Ketenangan malam telah terkoyak sepenuhnya. Seluruh forest city sepertinya telah berubah menjadi neraka. Darah berceceran di mana-mana, dan jeritan serta ratapan menyedihkan terus-menerus naik dan turun. Seolah-olah ada seseorang yang terjatuh setiap detiknya. Darah mengalir seperti sungai, dan langit dipenuhi kabut berdarah. Seluruh keluarga Gu telah hancur menjadi reruntuhan. Pada saat ini, keluarga Gu bagaikan anak panah di ujung penerbangannya. Setelah Wang Chen menjebak majikan terakhir keluarga Gu, Gu Jiang Yu, di aula sage sembilan surga, nasib keluarga Gu diputuskan. Empat keluarga besar, empat tanah suci besar, keluarga Wang, dan ras iblis. Di bawah aliansi empat kekuatan besar ini, keluarga Gu sudah berada dalam situasi berbahaya. Terlebih lagi, kumpulan ahli muncul entah dari mana. Hal ini telah mendorong keluarga Gu ke neraka. Melihat pembantaian sepihak di depan mereka, orang-orang di forest city di kejauhan tidak bisa menahan rasa dingin di hati mereka. Keluarga Gu sudah tamat. Ya, keluarga Gu sudah tamat. Aku tidak menyangka keluarga Gu akan jatuh ke dalam keadaan seperti itu. Keluarga Wang benar-benar biadab. Mungkin keluarga Gu yang menyinggung keluarga Wang adalah pilihan yang salah. Sayangnya, keluarga Gu tidak bisa kembali lagi. Yang menanti mereka hanyalah nasib kehancuran. Gelombang desahan terdengar pada saat ini. Orang-orang di forest city yang menyaksikan pertempuran dari jauh atau dalam kegelapan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Suasananya tampak sangat menindas. Banyak orang yang merasa sedih. Bagaimanapun juga, keluarga Gu adalah keluarga yang telah memerintah kota Lin selama puluhan ribu tahun. Bagaimanapun, keluarga Gu dulunya adalah keluarga yang mulia. Malam ini akan menjadi akhir dari kejayaan ini. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak menghela nafas? Sudah berakhir. Tidak ada harapan bagi keluarga Gu. Keluarga Wang terlalu kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditentang oleh keluarga Gu saat ini. Terlebih lagi, bahkan City Lord Manor telah berpindah pihak. Mereka bahkan kehilangan harapan terakhir mereka. Semua orang pasti memikirkan hal ini di benak mereka. Benar sekali, klan Gu bahkan tidak punya harapan lagi. Menambah penghinaan terhadap Luka adalah sesuatu yang tidak keberatan dilakukan oleh banyak orang. Bahkan beberapa klan dan kekuatan yang pernah berhubungan baik dengan keluarga Gu di masa lalu kini menentang keluarga Gu. Harapan apa yang dimiliki keluarga Gu? Belum lagi para ahli yang muncul entah dari mana. Keluarga Wang telah bersiap. Untuk sesaat, udara terasa membeku. Ledakan. Gemuruh terus berlanjut. Tidak ada yang tahu berapa lama pertempuran kacau itu berlangsung. Anggota klan di sekitarnya jatuh satu per satu. Anggota keluarga Gu yang tersisa juga putus asa. Mereka lah yang paling memahami situasinya. Melihat orang-orang di sekitar mereka satu per satu putus asa, mata orang-orang ini meredup. Keluarga Gu telah dipaksa dalam keadaan seperti itu. Kemarin, mereka masih tinggi dan perkasa. Bahkan pada siang hari, mereka masih tinggi dan perkasa. Saat ini, mereka sudah jatuh ke neraka. Inilah perasaan pergi dari surga ke neraka. Kesedihan terbesar adalah kematian hati. Lambat laun, anggota keluarga Gu yang tersisa bahkan menyerah untuk melawan. Mohon ampun. Mereka bahkan tidak punya kekuatan untuk memohon belas kasihan. Karena seseorang telah memohon belas kasihan sebelumnya. Namun, musuh mengangkat pisau daging tanpa ragu-ragu, dan pisau daging terus berayun, memanen nyawa mereka. Apakah mereka perlu memohon belas kasihan? Keluarga Wang akan mencabut rumput liar sampai ke akar-akarnya. Dia sangat tidak rela. Dia ingin melawan. Namun, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dalam keadaan seperti itu, satu-satunya hal yang dapat dilakukan oleh anggota keluarga Gu yang tersisa adalah menunggu kematian. Mereka harus mengakhiri semuanya secepat mungkin dan meninggalkan tempat ini, yang bahkan lebih menakutkan daripada neraka. Ini adalah pilihan terbaik. Suara mendesing. Sebuah getaran datang dari kehampaan. Sosok Wang Chen perlahan keluar dari kehampaan. Ketika dia masuk, itu adalah Wang Chen dan Gu Jiang Yu. Tapi sekarang, hanya Wang Chen yang kembali. Apa artinya ini sangat jelas. Sudah berakhir. Gu Jiang Yu juga jatuh. Ketika mereka melihat Wang Chen kembali, mereka yang berpegang pada harapan terakhir mereka dan menunggu hasil akhirnya tidak bisa menahan nafas. Akhirnya, sebelum Wang Chen kembali ke eruntuhan, anggota terakhir keluarga Gu telah gugur. Yang tersisa hanyalah tanah penuh darah, kabut berdarah, dan daging dan darah yang tak ada habisnya. Hahaha, bos, orang tua itu sudah ditangani. Eksentrik bertanya dengan penuh semangat sambil menatap Wang Chen, yang baru saja kembali setelah mengambil nafas. Ini sudah berakhir. Wang Chen mengangguk. Hehehe, kalau begitu semuanya sudah berakhir. Setelah mendapatkan jawaban Wang Chen, sudut mulut pria gila itu membentuk senyuman. Mulai sekarang, keluarga Gu tidak ada lagi. Di samping manusia gila, jubah hitam menyipitkan matanya dan tersenyum. Meski melelahkan, namun hasilnya memuaskan bukan. Tidak, ini belum selesai. Ini baru permulaan. Mendengar perkataan orang gila dan yang lainnya, Wang Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Keluarga Gu hanyalah permulaan. Keluarga Gu telah hancur, namun, masih ada anggota keluarga Gu yang belum ditangani. Cahaya dingin melintas di mata Wang Chen. Bagaimana sebuah keluarga yang telah ada selama puluhan ribu tahun bisa dihancurkan dengan mudah? Ini bukanlah akhir sama sekali. Wang Chen tahu betul bahwa ini hanyalah awal dari pertumpahan darah. Keluarga Gu telah jatuh, tetapi masih terlalu banyak keluarga kecil yang melekat pada keluarga Gu. Bahkan jika itu adalah keluarga Gu, masih ada ahli yang tidak ada dalam keluarga. Orang-orang ini masih harus ditangani. Ya, benar, ini baru permulaan. Mendengar kata-kata Wang Chen, wajah orang-orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku. Wang Yan berkata dengan ekspresi serius, saya mendengar bahwa tiga leluhur agung keluarga Gu sedang bepergian dan tidak berada dalam keluarga. Saya tidak tahu apakah mereka masih berada di medan perang ini. Jika ya, saya khawatir akan ada masalah besar. Dalam pembantaian sebelumnya, Wang Yan dan yang lainnya telah mengetahui informasi ini. Keluarga Gu masih memiliki tiga leluhur agung tertinggi. Dikatakan bahwa mereka telah mencapai puncaknya sejak lama. Ketiga orang ini adalah kekuatan paling menakutkan dari keluarga Gu. Jika ketiga orang ini sudah pergi ke medan perang tertinggi, itu akan baik-baik saja. Jika mereka masih berada di medan perang ini, keluarga Wang mungkin akan menghadapi masalah besar. Memikirkan hal ini, alis Wang Yan berkerut. Mendengar kata-kata Wang Yan, kali ini, wajah orang-orang yang hadir menjadi serius. Itu benar, seperti yang dikatakan Wang Yan dan Wang Chen, ini hanyalah permulaan. Tidak hanya sisa-sisa keluarga Gu, tetapi juga paviliun pembantaian naga, aliansi sembilan kota, gunung Sainte, keluarga gunung bayangan Yu. Orang-orang ini juga harus ditangani. Kata leluhur tua keluarga Ryu dengan suara yang dalam. Kata-kata leluhur tua keluarga Ryu membuat semua orang saling memandang. Sedikit kegembiraan yang baru saja mereka peroleh seketika menghilang tanpa bekas, seolah-olah seember air dingin telah disiramkan ke atasnya. Yang ada hanya kesungguhan. Benar, keluarga Gu bukan satu-satunya musuh mereka. Karena keluarga Wang menghadapi terlalu banyak musuh. Di antara mereka, keluarga Gu hanyalah yang terlemah. Jadi bagaimana jika mereka mengalahkan keluarga Gu? Sekarang bukan waktunya untuk bersantai, apalagi berbahagia. Ada tantangan yang lebih besar lagi menanti mereka. Lupakan. Mari kita kesampingkan sisanya dulu. Bagaimana kabar anak perusahaan keluarga Gu? Wang Chen menarik nafas dalam-dalam, memandang kerumunan dan bertanya. Sisi keluarga Gu untuk sementara berakhir. Tapi bagaimana dengan keluarga kecil tambahan? Seseorang telah pergi untuk menangani mereka. He he, orang-orang itu ingin mengambil alih kota Lin, tapi mereka tidak akan bisa lolos hanya dengan beberapa keuntungan. Tidak mudah memanfaatkan kami. Jika mereka pindah ke sini, mereka juga akan pindah ke tempat lain. Jika tidak ada yang salah, beritanya akan segera datang. Kita tidak perlu mengkhawatirkan keluarga dan pasukan kecil itu. Duan Tianren mencibir. Kota Lin telah ditaklukkan, tetapi keluarga Wang tidak berniat merebutnya. Mereka yang sangat menginginkan keluarga Wang adalah mereka yang menginginkannya. Itu adalah rumah tuan kota dan keluarga serta pasukan di kota Lin. Mereka adalah orang-orang yang paling proaktif. Orang-orang ini adalah kekuatan yang telah disiapkan Sun Yifan. Orang-orang ini memandang mereka dengan iri. Bagaimana mereka bisa melepaskan pasukan bawahan kelangu? Mereka sudah mulai bergerak. Setelah ditekan oleh keluarga Gu selama bertahun-tahun, mereka percaya bahwa mereka akan menunjukkan ketulusan dan ambisi yang cukup sekarang karena mereka memiliki kesempatan untuk berdiri. Mem, Wang Chen sedikit mengangguk ketika mendengar kata-kata Duan Tianren. Dengan itu, dia merasa nyaman. Ada pun tiga leluhur tua keluarga Gu. Apakah mereka berada di medan perang atau tidak adalah satu hal. Mereka bisa mengesampingkannya untuk saat ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jubah Hitam bertanya pada Wang Chen. Sudah waktunya untuk pergi. Sun Yifan akan mengatur tindak lanjut selanjutnya. Wang Chen berkata dengan suara rendah. Kemana kita akan pergi? Eksentrik langsung heboh. Pertarungan keluarga Gu telah berakhir. Mereka telah meraih kemenangan penuh. Ini lebih mudah dari yang diharapkan. Keluarga Gu adalah target pertama. Bagaimana dengan yang berikutnya? Berdasarkan pemahaman eksentrik tentang Wang Chen, Wang Chen tidak akan mengakhiri kegilaan ini dengan mudah, bukan? Serangan balik mereka baru saja dimulai. Siapa yang akan menjadi target mereka selanjutnya? Aliansi Sembilan Kota Gunung Sainte Pavilion Pembantaian Naga Keluarga Yu Gunung Nongan Segalanya mungkin, bukan? Ayo pergi ke Kota Chang Di bawah pertanyaan eksentrik dan tatapan semua orang, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan lembut. Kota Chang Itu adalah target Wang Chen selanjutnya. Sepertinya ada orang-orang dari keluarga Shed Mountain Yu di sana. Jangan lupa bahwa Kota Chang kini berada di tangan Bisrace. Kota Chang, Kota Liceng, dan Kota Matahari telah membentuk segitiga dan mengelilingi keluarga Shed Mountain Yu. Seekor kura-kura di dalam toples. Saat ini, sudah waktunya untuk menghancurkannya sepenuhnya. Operasi melawan keluarga Shed Mountain Yu akan segera dimulai, bukan? Karena mereka telah memilih untuk mengambil inisiatif, Wang Chen tidak berniat berhenti di situ. Satu keluarga Gu tidak cukup untuk memuaskan selera keluarga Wang. Itu masih jauh dari cukup. Karena keluarga Gu tidak cukup, mereka harus menambah beban. Keluarga Wang di paviliun pembantaian naga belum bisa menghadapinya. Gunung Sainte, untuk saat ini, keluarga Wang tidak mau menyentuhnya. Aliansi Sembilan Kota memiliki lebih banyak keuntungan daripada kerugian. Dalam keadaan seperti itu, jika bukan keluarga Shed Mountain Yu, siapa lagi yang bisa mereka sentuh? Karena keluarga Yu Gunung Naungan telah memilih untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini, Wang Chen ingin memberitahu mereka bahwa ada beberapa hal yang tidak dapat mereka sentuh dengan mudah. Karena mereka tidak mampu melakukannya. Keluarga dari 10.000 tahun yang lalu, kejayaan dari 10.000 tahun yang lalu. Itu semua terjadi di masa lalu. Wang Chen ingin memberitahu orang-orang ini bahwa 10.000 tahun yang lalu adalah 10.000 tahun yang lalu. Sekarang adalah sekarang. Waktunya berbeda, dan situasinya berbeda. Keluarga Yu Gunung Naungan. Karena mereka membuat pilihan yang tidak seharusnya mereka ambil, mereka harus membayar harga yang menyakitkan. Keluarga Gu adalah panutan mereka. Set. 1917. Saat Fajar memecah ketenangan malam. Saat cahaya matahari terbit menyinari daratan, medan perang berguncang sekali lagi. Keluarga Gu hancur. Itu seperti sebuah bom yang meledak di langit di atas medan perang. Keluarga Wang telah menyerang Kotalin dan menghancurkan keluarga Gu. Dalam satu malam, mereka telah menyapu seluruh keluarga Gu, tidak meninggalkan seorangpun yang hidup. Dalam satu malam, semua keluarga yang berafiliasi dengan keluarga Gu dibantai. Di malam yang baru saja berlalu, seluruh Kotalin diselimuti pembantaian dan darah. Di malam yang baru saja berlalu, darah mengalir seperti sungai di Kotalin, mengubahnya menjadi neraka. Mendengar berita itu, orang-orang di medan perang mau tidak mau menghirup udara dingin. Lalu, kerumunan itu meledak. Astaga, Wang Chen, keluarga Wang. Mereka sangat mendominasi. Keluarga Wang sangat menakutkan. Mereka membalas dendam begitu cepat. Balas dendam yang gila. Cek, cek, cek. Itu keluarga Gu. Keluarga Gu yang telah ada selama ribuan tahun. Mereka dihancurkan begitu saja. Sayang sekali. Keluarga Gu seharusnya tidak menyinggung keluarga Wang. Mereka membuat pilihan yang salah. Keluarga Wang sungguh kejam. Wang Chen benar-benar kejam. Kemampuannya sungguh kejam. Kegaduhan naik dan turun. Kali ini, keterkejutan yang ditimbulkan keluarga Wang kepada semua orang benar-benar tak terlukiskan. Dalam dua tahun terakhir, keluarga Wang telah menciptakan keajaiban. Keluarga Wang telah menciptakan kegilaan. Namun, semua ini berkisar pada aliansi sembilan kota. Keluarga Wang telah berurusan dengan aliansi sembilan kota. Pertarungan kedua belah pihak telah berlangsung selama dua tahun, dan masih belum ada pemenangnya. Keluarga Wang telah melakukan beberapa hal yang menggemparkan. Namun, hal itu tidak akan membuat orang seperti ini terkejut. Saat ini, ketika keluarga Wang menghadapi krisis besar, mereka tidak hanya menyelesaikan krisis tersebut, tetapi mereka juga melancarkan serangan balik. Terlebih lagi, mereka telah melakukan perjalanan ribuan mil untuk menyerang keluarga Wang, membasu keluarga Wang dengan darah. Tidak ada seorang pun di keluarga Wang yang masih hidup. Bahkan leluhur tua yang kuat dari keluarga Wang semuanya terbunuh. Malam itu, termasuk keluarga afiliasi keluarga Wang, jumlah orang yang meninggal tidak hanya menghitung uang. Puluhan ribu. Itu benar. Itulah hasil akhirnya. Mayat berserakan di mana-mana. Ini adalah satu-satunya kata yang bisa menggambarkan pemandangan seperti itu. Puluhan ribu nyawa. Memikirkan hal ini, banyak orang merasa bulu kuduk mereka berdiri tegak. Sulit membayangkan pemandangan seperti apa yang akan terjadi jika ada puluhan ribu mayat tergeletak di mana-mana. Nama keluarga Wang terukir dalam di hati setiap orang. Ini adalah keluarga yang menakutkan, dan semua orang di keluarga ini adalah orang gila. Mereka semua adalah raja iblis pembunuh. Jangan menyinggung perasaan mereka. Tidak banyak orang yang bisa menahan balas dendam keluarga Wang. Memikirkan hal ini, kali ini orang-orang yang gelisah itu benar-benar melepaskan ambisi di hati mereka. Itu karena keluarga Wang, seekor singa yang tertidur, telah sepenuhnya terbangun. Mereka akan membuka mulut berdarah dan melancarkan serangan balik. Memikirkan hal ini, banyak orang menjauh dari keluarga Wang. Semakin banyak orang mulai bertanya-tanya apakah balas dendam keluarga Wang akan berakhir di sini. Banyak orang mulai mencari Wang Chen. Wang Chen, kepala keluarga Wang, apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Sayangnya, ketika semua orang menyadari hal ini, mereka terkejut saat mengetahui bahwa Wang Chen telah menghilang. Bahkan anggota keluarga Wang, empat keluarga besar, empat tanah suci, dan bahkan klan iblis, yang telah membantai keluarga Gu pada malam sebelumnya, semuanya telah tiada. Seolah-olah mereka tidak pernah muncul. Sulit dipercaya. Bagaimana mereka melakukannya? Kemana perginya orang-orang ini? Balas dendam keluarga Wang belum berakhir. Akhirnya, di tengah keterkejutannya, beberapa orang pintar segera menyadari hal tersebut. Balas dendam keluarga Wang belum berakhir. Keluarga Gu jelas tidak cukup untuk memuaskan selera keluarga Wang. Lantas, siapa lawan mereka selanjutnya? Aliansi Sembilan Kota, Gunung Sainte, Keluarga Yudi Gunung Yin, atau Pavilion Pembantaian Naga. Menelan seteguk air liur dengan keras, seluruh medan perang benar-benar berubah menjadi hirup ikuk. Karena mereka semua menyadari bahwa Wang Chen dan keluarga Wang menjadi gila. Awan bergerak kemana-mana. Saat berita kehancuran keluarga Gu menyapu seluruh medan perang seperti angin kencang, sementara semua orang terkejut, entah berapa banyak orang yang menjadi gila. Berengsek, keluarga Gu benar-benar tidak berguna. Ketika berita kehancuran keluarga Gu sampai ke Aliansi Sembilan Kota, Aliansi Sembilan Kota benar-benar terkejut. Mereka adalah orang pertama yang terkena dampak kehancuran keluarga Gu. Pada saat ini, Aliansi Sembilan Kota dipenuhi dengan kekhawatiran. Banyak orang yang marah. Semua orang dapat melihat bahwa keluarga Wang ingin membunuh ayam tersebut untuk memperingatkan monyet. Pada saat ini, Aliansi Sembilan Kota terpaksa berada dalam situasi yang lebih berbahaya. Seperti apa lawan yang ingin dijadikan sekutu oleh Aliansi Sembilan Kota? Pelajaran berdarah keluarga Gu ditempatkan di depan mereka. Apa yang akan mereka pikirkan? Saat ini, jika mereka bersekutu dengan Aliansi Sembilan Kota, apa yang akan dilakukan keluarga Wang? Hal ini membuat mereka yang menghubungi keluarga Gu memikirkannya. Banyak orang bahkan memilih mundur. Keluarga Wang. Wang Chen. Bagus. Sangat bagus. Di pavilion pembantaian naga, banyak orang yang sangat marah hingga tertawa ketika mendengar berita ini. Wang Chen. Ini Wang Chen terkutuk. Dia benar-benar membuat langkah besar. Apa yang dia coba lakukan? Mungkinkah dia sedang memperingatkan pavilion pembantaian naga? Huh. Sepuluh murid pavilion pembantaian nagaku mati tanpa alasan. Itu pasti keluarga Wang. Keluarga Wang harus membayar dengan darah. Kali ini, banyak orang dari pavilion pembantaian naga melompat dan meraung seolah-olah ekor mereka telah diinjak. Keluarga Wang terus bertambah kuat. Hal ini membuat pavilion pembantaian naga menjadi sangat tidak nyaman. Terutama mereka yang ingin membunuh Wang Chen. Mereka menjadi semakin gelisah. Kebencian antara Wang Chen dan pavilion pembantaian naga tidak bisa lagi diselesaikan. Dari merampas harta karun di hutan belantara, membunuh murid pavilion pembantaian naga, memprovokasi pavilion pembantaian naga, hingga merampas harta karun di jalan reinkarnasi, dan sekarang. Keluarga Wang dan Wang Chen pada dasarnya membuat musuh dari pavilion pembantaian naga. Memikirkan hal ini, banyak orang tidak bisa duduk diam. Pavilion pembunuh naga ku harus bergerak dan membunuh Wang Chen. Sudah ada orang yang tidak bisa menahan diri dan ingin bergerak. Huh, bergerak dan bunuh Wang Chen. Alasan apa? Apakah Anda takut pavilion pembantaian naga kita belum cukup kehilangan muka? Apakah Anda tidak takut orang lain mengetahui apa yang terjadi di hutan belantara? Ada orang yang ingin langsung bergerak dan membunuh Wang Chen. Segera, ada orang yang melompat keluar dan tertawa dingin. Bukankah orang yang melompat keluar untuk menentang kiyukuan? Pada saat ini, kiyukuan memiliki senyum dingin di wajahnya dan cahaya redup muncul di matanya. Kata-kata kiyukuan membuat banyak orang terdiam. Kenyataannya, jika mereka bisa, pavilion pembantaian naga pasti sudah bergerak dan membunuh Wang Chen. Alasan mengapa mereka tidak mengambil tindakan adalah karena terlalu banyak keraguan. Karena masalah di hutan belantara, karena Wang Chen terus-menerus membuat pavilion pembantaian naga kehilangan muka. Wang Chen tidak mengambil inisiatif untuk mengungkap masalah ini. Jika berita ini terungkap, berapa banyak orang yang akan menjadi bahan tertawaan pavilion pembantaian naga. Pavilion pembantaian naga yang tinggi dan perkasa tidak akan membiarkan situasi seperti itu terjadi. Jika mereka dengan gegabuh mengambil tindakan terhadap Wang Chen, dan Wang Chen menjadi putus asa dan menyebarkan masalah ini ke seluruh dunia, ditambah dengan fakta bahwa pavilion pembantaian naga mengejarnya, dan bahkan beberapa orang dengan motif tersembunyi menyebarkan berita tersebut. Apa yang akan terjadi? Terjadi kemudian. Kita harus tahu bahwa situasi pavilion pembantaian naga saat ini tidak baik. Inilah alasan utama mengapa pavilion pembantaian naga khawatir. Kata-kata kiyukuan dengan kejam menghantam titik lemah pavilion pembantaian naga. Lalu apa yang harus kita lakukan? Orang-orang yang mengertakkan gigi karena kebencian bertanya setelah hening beberapa saat. Terus kirim orang untuk mendukung aliansi sembilan kota. Biarkan gunung Sainte bergerak juga. Saya tidak percaya Wang Chen memiliki tiga kepala dan enam lengan. Dan Tuan Muda Ketiga itu, bukankah dia dari aliansi sembilan kota? Bukankah aliansi sembilan kota berharap Tuan Muda Ketiga akan kembali membantu? Biarkan dia kembali secepat mungkin. Akhirnya, setelah hening beberapa saat, seorang lelaki tua yang menjadi pemimpin berkata tanpa ekspresi. Masalahnya perlahan-lahan menjadi tidak terkendali. Hal ini membuat mereka tidak bisa duduk diam lebih lama lagi. Yang terpenting adalah Wang Chen terus menciptakan keajaiban, membuat mereka tidak bisa merasa nyaman. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi jika mereka membiarkan Wang Chen terus berkembang. Mereka harus menekan Wang Chen. Tuan Muda Ketiga Saat ini, Tuan Muda Ketiga adalah kandidat terbaik. Apa yang Tuan Muda Ketiga katakan? Memikirkan hal ini, lelaki tua itu bertanya. Tuan Muda Ketiga telah berangkat setelah menerima berita dari Master Pavilion. Saya yakin dia akan segera kembali ke Aliansi Sembilan Kota. Sedangkan dari pihak kami, karena terakhir kali kami mengirimkan 10 orang tidak cukup, kali ini kami akan mengirimkan 15 orang. Huff, saya tidak percaya bahwa 15 murid pavilion pembantaian naga tidak akan cukup untuk menekan momentum keluarga Wang. Mendengar perkataan lelaki tua itu, seseorang langsung berkata, 15 orang, itu sudah cukup. Apalagi jika Tuan Muda Ketiga mengambil tindakan, pasti tidak akan ada masalah. Huff, Aliansi Sembilan Kota adalah sekelompok sampah. Mereka sebenarnya dipaksa dalam situasi seperti itu oleh keluarga Wang. Setelah masalah ini, Aliansi Sembilan Kota tidak perlu ada lagi. Mendengar jawabannya, lelaki tua itu merenung sejenak dan berkata dengan dingin. Dia jelas sangat tidak puas dengan Aliansi Sembilan Kota. Sekarang, karena Aliansi Sembilan Kota, berapa banyak orang yang kalah dari pavilion pembantaian naga? Kali ini, 10 orang sekaligus. Sebelumnya, ada 2 orang yang meninggal. Dengan cara ini, jumlahnya menjadi 12 orang. Dalam 100 tahun terakhir, pavilion pembantaian naga memiliki kurang dari 12 murid yang meninggal di luar. Kini, mereka kehilangan 12 orang sekaligus. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh pavilion pembantaian naga. Kemarahan tidak bisa diredam. Jika Aliansi Sembilan Kota bukanlah sekelompok sampah, bagaimana keluarga Wang yang tidak bernama bisa berkembang? Jika keluarga Wang tidak dapat berkembang, bagaimana hal itu dapat menimbulkan konsekuensi yang pahit saat ini? Beritahu Tuan Muda Ketiga. Kali ini, jika Wang Chen tidak mati, dia tidak perlu kembali. Mengambil nafas dalam-dalam, seolah memikirkan sesuatu, mata lelaki tua itu berkilat dingin dan dia terus menambahkan. Sebelumnya, Tuan Muda Ketiga mungkin adalah kebanggaan pavilion pembantaian naga. Karena Tuan Muda Ketiga telah menciptakan terlalu banyak keajaiban. Dia dipandang sebagai harapan dari pavilion pembantaian naga. Namun, apa yang terjadi dalam enam bulan terakhir? Tuan Muda Ketiga mengalami masalah satu demi satu. Di alam liar, ketika Wang Chen sedang menjarah harta karun, Tuan Muda Ketiga hadir dan dia tidak dapat menghentikannya. Di pavilion pembantaian naga, karena wanita Tuan Muda Ketiga, Wang Yan melarikan diri. Di kota Yan, Tuan Muda Ketiga berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan. Dia tidak hanya gagal dalam misinya, tetapi dia bahkan kehilangan beberapa ahli dari pavilion pembantaian naga. Semua ini terjadi pada Tuan Muda Ketiga. Hal ini menyebabkan lelaki tua itu perlahan-lahan kehilangan kesabarannya. Tidak peduli seberapa berbakatnya Tuan Muda Ketiga, tidak peduli seberapa besar harapannya, kegagalan yang terus-menerus membuat orang mulai merasa kecewa. Lalu bagaimana jika Tuan Muda Ketiga memiliki potensi yang besar? Potensi yang tidak dapat diwujudkan adalah keberadaan ilusi. Pavilion pembantaian naga tidak membutuhkan hal-hal seperti itu. Dia hanya akan memberikan kesempatan terakhir pada Tuan Muda Ketiga. Wang Chen harus mati. 2918 Kota Kian, rumah keluarga Wang, ruang belajar. Pak, sepotong catur mendarat di papan catur. Bunuh naga itu. Bibir Sun Yifan membentuk senyuman. Seekor naga dibunuh oleh bidak catur putih. Sepertinya kita akan memenangkan babak ini, kan? Sun Yifan duduk di tempat dan bergumam pada dirinya sendiri. Senyuman di sudut mulutnya semakin lebar. Keluar gagu, ini baru permulaan. Sun Yifan menyipitkan mata sambil melihat ke papan catur. Menghancurkan keluar gagu hanyalah permulaan. Namun, Sun Yifan tahu betul betapa pentingnya memulai. Ini berarti keluarga Wang telah melewati momen tersulit. Sudah waktunya bagi mereka untuk melakukan serangan balik. Jika mereka melakukan ini dengan benar, itu seperti membunuh seekor naga. Pukul selagi setrika masih panas. Dalam keadaan seperti itu, bidak catur putih pasti akan dikalahkan. Apa yang bisa dibanggakan dari aliansi sembilan kota? Benar-benar. Gunung Sainte sedang dilanda perang saudara dan tidak bisa keluar dari sana dalam waktu dekat. Dengan hancurnya keluarga gu, aliansi sembilan kota tidak lagi menjadi ancaman. Keluarga Gunung Yin Yu, itu hanya gorengan kecil. Aliansi pembunuhan surga adalah ancaman besar, tapi mereka belum ikut terlibat, bukan? Tidak ada musuh abadi atau teman abadi di dunia. Yang ada hanyalah manfaat abadi. Berapa lama aliansi pembunuhan surga bisa bertahan di pihak aliansi sembilan kota? Fakta bahwa mereka tidak ikut serta membuktikan banyak hal. Jika Sun Yifan mendorong mereka sekali lagi. Aliansi pembunuhan surga, he he. Bibir Sun Yifan membentuk senyuman dingin. Segera, sudah waktunya untuk menggunakan orang-orang yang tersembunyi itu. Mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi, kan? Mata Sun Yifan bersinar seolah sedang memikirkan sesuatu. Keluarga Wang hanya memiliki kekuatan sebesar ini. Tidak. Keluarga Wang masih memiliki kekuasaan. Mungkin banyak dari mereka yang bukan merupakan kekuatan keluarga Wang sendiri. Namun, orang-orang itu memiliki kepentingan yang sama dan musuh yang sama dengan keluarga Wang. Mereka sudah terikat pada seutas tali. Akankah orang-orang itu hanya duduk dan menunggu? Kepala keluarga langsung menuju kota Li dan kota Yang. Saatnya memulai. Menarik nafas dalam-dalam, Sun Yifan menggeliat dengan malas. Biarkan orang-orang itu bergerak. Gunung Yin sudah terlalu lama damai. Sudah waktunya untuk keributan. Sun Yifan berkata tanpa ekspresi. Ya, salah satu pria parubaya yang berdiri di belakang Sun Yifan segera merespon. Ya, apakah ada berita di luar? Setelah pria parubaya itu pergi, Sun Yifan menoleh ke kamar kosong dan bertanya pada pria parubaya itu. Seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri, tetapi juga seolah-olah dia sedang berbicara dengan orang lain. Asteris produk, asteris. Begitu Sun Yifan selesai berbicara, riak menyebar. Segera, sesosok tubuh muncul di depan Sun Yifan. Aliansi Sembilan Kota telah berperang. Mereka merasakan ancaman dan mengurangi kekuatan mereka. Kata sosok yang muncul di depan Sun Yifan. Ini adalah sadogar keluarga Wang, kekuatan paling misterius. Ya, Aliansi Sembilan Kota. He he, kamu tidak akan berarti apa-apa. Kelompok orang tua ini tidak bereaksi lambat. Sepertinya mereka takut dipukuli. Bukan. Tidak buruk. Sun Yifan tersenyum saat mendengar kata-kata penjaga bayangan itu. Saat itu, Aliansi Sembilan Kota begitu arogan, arogan, tinggi dan perkasa, dan sangat arogan. Bagaimana dengan sekarang? Bukankah dia masih dengan patuh tetap diam? Kemarahan mereka tidak berarti apa-apa bagi Sun Yifan. Biarkan saja menyusut. Kalau tidak menyusut, bagaimana kita bisa mendapat manfaat yang sebesar-besarnya? Mereka belum cukup menyusut. Tambahkan bahan bakar ke api. Sun Yifan menundukkan kepalanya dan bergumam. Kilatan dingin muncul di matanya. Setelah jeda, Sun Yifan menarik nafas dalam-dalam dan melanjutkan. Bagaimana kalau begini? Hubungi empat keluarga besar, empat tanah suci, dan ras iblis. Beri mereka tekanan. Menekan Aliansi Sembilan Kota. Gesekan boleh saja, tapi jangan berperang. Buat saja Aliansi Sembilan Kota tegang. Sun Yifan mengungkapkan senyuman dingin. Sekarang bukan waktunya untuk menghancurkan Aliansi Sembilan Kota. Sekarang bukan waktunya pavilion pembunuh naga keluar, kan? Selama Aliansi Sembilan Kota tidak dihancurkan, pavilion pembunuh naga tidak akan keluar. Setidaknya, pavilion pembunuh naga tidak akan bisa bergerak. Sun Yifan yakin akan hal ini. Selain itu, masih ada penatua kiyukuan yang harus dihadapi. Aliansi Sembilan Kota adalah yang paling bermanfaat jika tetap ada. Juga. Setelah berpikir beberapa lama, kata Sun Yifan. Sudah waktunya bagi pengawal bayangan untuk bergerak. Beritahu orang-orang di Aliansi Sembilan Kota untuk mulai bergerak malam ini. Hmm, sudah waktunya untuk mengambil tindakan malam ini. Selama beberapa hari ke depan, bergeraklah sekuat tenaga. Sambil melindungi diri sendiri, buatlah keributan sebanyak mungkin. Jangan takut dengan keributan besar, hanya keributan kecil yang membuat Aliansi Sembilan Kota gelisah. Mata Sun Yifan semakin dingin. Di satu sisi, empat keluarga besar, empat tanah suci, dan ras iblis sedang mengudara untuk membuat Aliansi Sembilan Kota tidak nyaman. Di sisi lain, sabotase internal membuat Aliansi Sembilan Kota terpukul parah. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Aliansi Sembilan Kota memiliki kekuatan untuk peduli terhadap dunia luar. Bahkan jika mereka memiliki tiga kepala dan enam lengan, mereka tidak akan mampu menjaganya. Dengan cara ini, ada cukup ruang untuk Bis Rache dan Wang Chen. Terutama Wang Chen. Mereka sudah langsung menuju kota Chang. Melalui formasi teleportasi, mereka akan segera mencapai kota Chang. Jika mereka cukup cepat, mereka akan mulai bergerak malam ini. Pada saat itu, keluarga Yu dari Gunung Bayangan hanya bisa putus asa. Ya. Mendengar pengaturan Sun Yifan, penjaga bayangan tertegun, lalu dia menunjukkan senyuman dingin. Oh benar, pavilion pembunuh naga mengirimkan berita. Mereka marah, tetapi Penatua Kiyukuan mengirimkannya. Tapi kali ini, mereka akan mengirimkan lima belas orang. Juga, Tuan Muda Ketiga sepertinya bergegas mendekat. Target mereka adalah kepala keluarga. Penjaga bayangan sepertinya memikirkan sesuatu dan menambahkan. Pavilion pembunuh naga. Hei hei, sekumpulan wanita jalang yang masih ingin memiliki kesucian. Mendengar kata-kata penjaga bayangan, Sun Yifan tertawa. Hasil ini sangat normal bukan? Pavilion pembunuh naga. Mereka hanyalah orang-orang munafik. Mereka tidak dapat mencapai hal-hal besar. Sejak zaman kuno, mereka yang mencapai hal-hal besar tidak peduli dengan hal-hal sepele. Tapi pavilion pembunuh naga dan yang lainnya terlalu munafik. Mereka menginginkan ketenaran, menginginkan status, menginginkan segalanya. Bagaimana bisa ada hal baik di dunia ini? Tidak mungkin bagi mereka untuk mengambil semua hal yang baik. Mereka munafik. Sangat bagus. Mereka menginginkan ketenaran. Sangat bagus. Lalu berikan kepada mereka. Hal-hal ini, keluarga Wang bisa menyerah. Keluarga Wang ditakdirkan untuk menempuh jalan yang berbeda. Keluarga Wang saat ini perlu tumbuh lebih kuat. Yang perlu mereka lakukan adalah menginjak tumpukan mayat dan lautan darah untuk mencapai puncaknya. Keburukan. Itu bukan apa-apa. Keluarga Wang tidak peduli. Sejarah selalu ditulis oleh para pemenang. Bukan. Keluarga Wang sekarang memiliki modal untuk berperang. Untunglah pavilion pembunuh naga adalah orang-orang munafik. Sun Yifan sangat takut pavilion pembunuh naga adalah orang-orang yang tercela. Jika itu masalahnya, keluarga Wang tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Sekarang sangat bagus. Mereka menginginkan ketenaran. Kami akan memberikannya kepada mereka. Suruh orang mengambil tindakan, terus tiupkan angin, tiupkan pavilion pembunuh naga ke langit. Saya ingin mereka menjadi orang suci. Sun Yifan ponderet. Faktanya, keluarga Wang telah melakukan ini selama ini, dan mereka melakukannya secara diam-diam. Sekarang, mereka perlu membuatnya lebih besar. Mereka tidak takut pavilion pembunuh naga akan mengetahuinya. Jadi bagaimana jika mereka mengetahuinya? Tidak bisakah mereka membuat orang memuji mereka? Tapi, konsekuensinya. Semakin tinggi mereka dipuji, semakin keras mereka terjatuh. Di puncak itu sepi. Jika mereka tidak memuji pavilion pembunuh naga setinggi langit, bagaimana mereka bisa berpuas diri? Ketika mereka jatuh, bagaimana mereka bisa menjadi kejam? Ada pun 15 orang yang dikirim oleh pavilion pembunuh naga. Apa yang dikatakan Penatua Kiyukuan? Sun Yifan ponderet. Ini adalah satu-satunya masalah. Bahkan Tuan Muda Ketiga tidak mengalami masalah ini. Tuan Muda Ketiga memiliki harga diri. Sun Yifan bisa melihat ini. Sun Yifan bukanlah orang biasa. Dia memahami Tuan Muda Ketiga dengan sangat baik melalui informasi tersebut. Sulit bagi seseorang seperti Tuan Muda Ketiga untuk bertindak melawan keluarga Wang. Dia pasti ingin menangkap Wang Chen, bukan? Bagaimanapun, Wang Chen adalah kuncinya. Jika dia ingin berurusan dengan keluarga Wang, Tuan Muda Ketiga tidak akan menunggu sampai sekarang. Dan 15 orang yang dikirim oleh pavilion pembunuh naga akan berurusan dengan keluarga Wang. Inilah ancaman sebenarnya. Tuan Muda Ketiga secara alami akan ditangani oleh Wang Chen. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, tentu saja tidak perlu terlalu khawatir. Wang Chen mungkin tidak bisa mengalahkan Tuan Muda Ketiga, tapi bisakah dia tidak melarikan diri? Oleh karena itu, Sun Yifan hanya perlu mengkhawatirkan 15 orang dari pavilion pembunuh naga. Apakah Qiyu Kuan membuat pengaturan? Terakhir kali pavilion pembunuh naga mengirim 10 orang, Qiyu Kuan diam-diam menyingkirkan mereka. Orang-orang ini bahkan tidak mencapai kotakian tepat waktu untuk bergabung dalam pertempuran. Sangat menyedihkan. Ini adalah hadiah besar pertama yang diberikan Qiyu Kuan kepada keluarga Wang. Bagaimana dengan sekarang? Pengaturan apa yang dilakukan Qiyu Kuan kali ini? Penatua Qiyu mengatakan bahwa ada orang-orang mereka di dalam. Jangan khawatir, biarkan mereka memasuki aliansi sembilan kota. Bila diperlukan, mereka akan membantu. Dalam waktu singkat, akan sulit bagi mereka untuk mencapai sesuatu yang besar. Penjaga bayangan itu merenung. Hmm, apakah begitu? Mendengar kata-kata penjaga bayangan itu, Sun Yifan mengangguk sedikit. Tentu saja, mari kita lihat. Pergilah dan selesaikan masalah ini. Sun Yifan ponderet. Dia sudah menggunakan kartu AS-nya. Selanjutnya, waktunya menonton pertunjukannya, bukan. Keluarga Yin Gunung Yu. He he. Melihat papan catur, bibir Sun Yifan membentuk senyuman dingin. Langkah selanjutnya adalah keluarga Yin Mountain Yu. Seberapa besar kekuatan yang masih dimiliki keluarga 10 ribu tahun yang lalu ini? Tidak peduli seberapa besar kekuatan yang mereka miliki, Sun Yifan harus menghancurkan mereka dengan kejam. Fiuh. Memikirkan hal ini, Sun Yifan menghela nafas panjang. Karena angin ada di sini, ayo kita buat lebih kuat. Sun Yifan bergumam sambil berpikir, Kotalin. He he. Itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu telan dengan mudah. Kepala keluarga tidak akan begitu saja melupakan kebenciannya. Dulu banyak yang menyerang kepala keluarga, bukan. Saya akan mengingatnya untuk saat ini dan membiarkan kepala keluarga menyelesaikannya satu per satu. Tentu saja, sebelum itu, berapapun energi yang Anda miliki, saya akan mengekstraksi energi sebanyak yang Anda miliki. He he. Sun Yifan sepertinya memikirkan sesuatu yang menarik dan tertawa. Setelah sekian lama, Sun Yifan meregangkan punggungnya dan keluar dari ruang kerja tanpa tergesa-gesa. Semua orang pindah, sudah waktunya bagi keluarga uang untuk pindah. Oh benar, ada juga sekolah Sing Chen dan keluarga Sing Yue yang bersembunyi di kegelapan. Orang-orang ini pasti lelah menanggungnya, bukan. Sudah waktunya membiarkan mereka jalan-jalan. Karena ramai, pasti lebih meriah lagi kan. Seluruh medan perang berada dalam keadaan hirup iku. Keluarga uang terkepung dari segala sisi, namun mereka berhasil memecahkan kebuntuan. Bukan itu intinya. Lebih penting lagi, setelah klan uang keluar dari kesulitan mereka, mereka memusnahkan klan gu dengan kecepatan sambaran petir sehingga tidak ada waktu bagi mereka untuk menutup telinga. Itu adalah hal yang benar-benar menggugah jiwa. Keluarga uang menunjukkan otot dan kekuatan mereka kepada semua orang. Keluarga uang mengejutkan seluruh medan perang. Tapi, apakah semua ini sudah berakhir? Orang pintar tahu bahwa ini tidak akan pernah berakhir. Sama seperti wang Chen dan rakyatnya menghilang tanpa jejak setelah menghancurkan keluarga gu. Wang Chen dan orang-orangnya sedang menimbulkan badai yang lebih besar. Saat aliansi sembilan kota dan bahkan gunung Sainte terkejut dan marah, keluarga uang kembali mengambil tindakan besar. Empat keluarga besar, empat tanah suci, dan iblis menekan aliansi sembilan kota. Untuk sesaat, rasanya seperti badai akan datang. Seluruh aliansi sembilan kota berada dalam kekacauan. Apakah keluarga uang akan menyerang aliansi sembilan kota setelah menghancurkan keluarga gu? Banyak orang tiba-tiba memikirkan hal ini. Untuk sesaat, banyak orang memandang aliansi sembilan kota dengan pandangan menyedihkan. Saat itu, aliansi sembilan kota sangat gemilang. Bahkan dua tahun lalu, aliansi sembilan kota masih menjadi raksasa di medan perang ini, dan hanya sedikit orang yang berani menyinggung keagungannya. Namun, hanya dalam dua tahun, aliansi sembilan kota terpaksa dibubarkan oleh keluarga uang. Sekarang, jika bukan karena orang-orang yang membantu aliansi sembilan kota satu demi satu, mungkin aliansi sembilan kota sudah hancur. Tapi sekarang, berapa lama aliansi sembilan kota bisa bertahan? Angin telah berubah. Sebelumnya, banyak orang khawatir tentang berapa lama keluarga uang dapat bertahan di bawah pengepungan pasukan yang dipimpin oleh aliansi sembilan kota. Dengan kembalinya uang Chen, kekalahan Gunung Sainte dan keluarga Gu, dan kehancuran keluarga Gu, aliansi sembilan kota lah yang harus khawatir. Jelas sekali, karena keluarga uang telah menunjukkan taring mereka, mereka tidak berniat menyembunyikannya. Memikirkan hal ini, beberapa orang menghela nafas. Suasana di aliansi sembilan kota bahkan lebih menindas hingga ekstrim. Di bawah langit malam, terang benderang. Aliansi sembilan kota tidak memiliki kemakmuran di masa lalu, yang ada hanya keheningan yang mematikan. Awan gelap menyelimuti langit di atas aliansi sembilan kota, membuat orang merasa tercekik. Banyak orang yang bisa pergi telah dengan tegas memilih untuk meninggalkan aliansi sembilan kota. Mereka yang tidak bisa pergi hanya bisa bersembunyi di rumah dengan cemas, menunggu bencana menimpa mereka. Di kuil suci aliansi sembilan kota, pada saat ini, orang-orang sedang melonjak. Keluarga uang keterlaluan. Pelanggaran hukum. Apakah keluarga uang benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun yang tersisa di aliansi sembilan kota? Bajingan. Apa yang diinginkan keluarga uang dengan menekan kita? Apakah Anda ingin kami bertarung sampai mati? Mereka benar-benar berpikir bahwa mereka dapat menelan aliansi sembilan kota. Dihadapkan pada berita mendadak dan pergerakan empat klan besar, empat tempat suci besar, dan ras iblis, semua orang di Aula Suci dipenuhi dengan kemarahan yang wajar. Banyak orang di sini benar-benar akan dibuat gila oleh keluarga uang. Bagaimana dia bisa menyinggung orang yang begitu menakutkan saat itu? Jika dia tahu akan seperti ini, dia tidak akan melakukannya sejak awal. Jika ada obat penyesalan, aliansi sembilan kota tidak akan pernah mengejar uang Chen dan berurusan dengan keluarga uang di bawah dorongan Gunung Sainte. Jika hal itu tidak terjadi, bagaimana aliansi sembilan kota bisa jatuh ke dalam situasi yang menyedihkan sekarang? Sayangnya, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Semakin mereka berpikir demikian, semakin tertekan perasaan orang-orang di aliansi sembilan kota. Gunung suci terkutuk itu. Kali ini, mereka benar-benar menyebabkan kematian mereka. Bagaimana situasinya sekarang? Di tengah keributan, lelaki tua terkemuka itu menarik nafas dalam-dalam dan bertanya tanpa ekspresi. Meski dia masih memancarkan aura keagungan, pada saat ini, semua orang bisa melihat tatapan suram dan bermartabat di mata lelaki tua terkemuka itu. Aliansi sembilan kota telah benar-benar mencapai titik hidup dan mati. Empat klan besar, empat tempat suci besar, dan ras iblis sudah mulai mengambil tindakan. Mereka terus-menerus memobilisasi orang untuk memaksa mereka menuju kita. Mengambil nafas dalam-dalam, di bawah pertanyaan dari lelaki tua terkemuka, seorang pria parubaya berkata dengan suara yang dalam. Aliansi sembilan kota telah memperhatikan pergerakan keluarga Wang setiap saat. Oleh karena itu, jika ada reaksi dari kubu keluarga Wang, tentunya mereka bisa segera mendapatkan kabar tersebut. Terlebih lagi, kali ini tindakan keluarga Wang tidak disembunyikan sama sekali. Ini telanjang gelombang memamerkan kekuatan dan kemampuan mereka di depan aliansi sembilan kota. Memikirkan empat keluarga besar, empat tanah suci, dan iblis, banyak orang terdiam. Mulut mereka berteriak-teriak dengan keras dan hati mereka dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Namun, menghadapi kenyataan, mereka terpaksa tutup mulut. Ini adalah hal yang paling tidak berdaya dalam hidup. Kemuliaan masa lalu sudah tidak ada lagi. Saat ini, aliansi sembilan kota seperti ikan ditalenan. Hal ini membuat semua orang tidak bisa menahan perasaan sedih. Sialan empat keluarga besar, empat tanah suci, mereka benar-benar menghianati gunung Sainte. Dalam keheningan, setelah sekian lama, lelaki tua terkemuka itu memarahi dengan keras. Di mana orang-orang kita? Orang tua terkemuka itu bertanya tanpa ekspresi sambil mengalihkan pandangannya ke semua orang yang hadir. Kini, keluarga Wang mulai berpindah. Kali ini, target mereka adalah aliansi sembilan kota. Mereka harus waspada terhadap hal itu. Sejak keluarga Wang mengambil tindakan, aliansi sembilan kota harus mengambil tindakan balasan. Banyak orang kami telah diutus. Banyak dari mereka masih di kota Licheng dan Yang, membantu keluarga Yu di Gunung Shed. Seorang tetua dari aliansi sembilan kota berkata dengan suara yang dalam. Semuanya, kembalilah. Orang tua terkemuka itu membuat keputusan dengan tegas. Menghadapi aliansi empat keluarga besar, empat tanah suci, dan iblis, aliansi sembilan kota tidak diragukan lagi berada dalam posisi yang dirugikan. Saat ini, perhatian mereka tidak dapat diganggu. Hanya dengan melawan bencana ini mereka dapat bertahan hidup. Kalau tidak, mereka akan benar-benar tamat. As for Licheng and Yang City. Sekarang, mereka tidak berminat untuk terlalu peduli. Bagaimana dengan keluarga Yu di Gunung Shed? Mendengar perkataan lelaki tua terkemuka itu, seseorang bertanya dengan cemas. Biarkan semua orang yang mereka kirim kembali. Kemudian kota Licheng dan Yang akan kehilangan kendali. Alasan mengapa keluarga Yu di Gunung Shed dapat bertahan sampai sekarang tidak diragukan lagi karena aliansi sembilan kota. Mereka dan aliansi sembilan kota mengepung kota Li dan kota Yang, satu di depan dan satu lagi di belakang. Hal ini menyebabkan kota Licheng dan Yang menjadi ketakutan. Kalau tidak, bagaimana keluarga Yu di Gunung Shed bisa bertahan sampai sekarang? Kekuatan kota Licheng dan Yang berada di luar imajinasi semua orang. Kali ini, mereka menendang pelat logam. The Beast Rache benar-benar tidak bisa diremehkan. Keluarga Yu dari Gunung Shed? Mendengar pertanyaan orang di sampingnya, wajah lelaki tua terkemuka itu menjadi semakin muram. Kami tidak bisa terlalu peduli. Biarkan mereka mencoba yang terbaik untuk menahan dan menunda. Jika aliansi sembilan kota kita selesai, mereka hanya bisa menunggu kematian. Mereka hanya punya harapan jika kita masih hidup. Biarkan mereka bertahan. Bukankah pavilion pembantaian naga mengirimkan 15 ahli? Ketika orang-orang ini datang, belum terlambat untuk berurusan dengan kota Licheng dan Yang. Selama keluarga Yu di Gunung Naungan dapat bertahan selama 3 hari. Paling lama, mereka bisa bertahan selama 3 hari, dan kita bisa menerobos situasi saat ini. Tuan Muda Ketiga, jika tidak terjadi apa-apa, Tuan Muda Ketiga akan kembali dalam beberapa hari. Ketika Tuan Muda Ketiga kembali, itu akan menjadi hari kematian Wang Chen. Jika Wang Chen meninggal, apa yang dapat dilakukan keluarga Wang? Saat itu, keluarga Wang pasti akan berantakan. Kita harus bertahan. Selain itu, hubungi Gunung Sainte dan biarkan Gunung Sainte bergerak secepatnya. Adapun keluarga Yu di Gunung Shet, biarkan mereka mengirim pasukan yang lebih kuat. Ini adalah harapan terakhir kami. Kata lelaki tua terkemuka itu, ekspresinya sangat serius. Sekarang, mereka hanya bisa mengesampingkan kota Licheng dan Yang untuk sementara. Anda tidak dapat memiliki kue dan memakannya juga. Ini juga merupakan pilihan yang tidak berdaya. Bagus, saya mengerti. Mendengar perkataan lelaki tua terkemuka, setelah hening beberapa saat, seorang lelaki tua berkata dengan suara rendah. Tidak ada pilihan lain. Hal yang tidak berdaya. Aliansi Sembilan Kota benar-benar telah mencapai masa sulit untuk bergerak maju. Namun, bagaimana Aliansi Sembilan Kota mengetahui bahwa pilihan ini adalah apa yang ingin dicapai Sun Yifan? Namun, mereka mungkin tahu bahwa ini adalah rencana Sun Yifan dan tidak punya pilihan lain, bukan? Karena keluarga Wang mampu membuang waktu dan berjuang, tetapi Aliansi Sembilan Kota tidak bisa. Bahkan jika ini adalah rencana yang terang-terangan, mengetahui bahwa ini adalah jebakan, Aliansi Sembilan Kota hanya bisa turun tangan. Tanpa disadari, situasi secara bertahap telah berada di bawah kendali Sun Yifan. Boom! Saat semua orang menghela nafas dan terdiam, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Seluruh Aola Suci bahkan bergetar karena deru ini. Astaga, apa yang terjadi? Sial, mungkinkah keluarga Wang datang untuk membunuh kita? Seseorang, apa yang terjadi di luar? Raungan yang tiba-tiba membuat anggota inti dari Aliansi Sembilan Kota mengubah ekspresi mereka. Apa yang telah terjadi? Sudah berapa tahun sejak terjadi guncangan hebat di kota Sun? Raungan yang menakutkan ini, guncangan yang kuat ini. Mungkinkah Wang Chen datang untuk membunuh kita? Memikirkan hal ini, ekspresi banyak orang menjadi gelap. Mungkinkah keluarga Wang pindah begitu cepat? Apalagi setelah suara gemuruh, beberapa orang bahkan samar-samar mendengar semburan jeritan dan suara perkelahian. Seolah-olah dalam sekejap, semua orang merasakan niat membunuh yang merembes antara langit dan bumi. Serangan musuh. Di tengah suara gemuruh, lelaki tua terkemuka itu adalah orang pertama yang bergegas keluar pintu dalam sekejap. Segera setelah itu, sosok-sosok tubuh berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas keluar dari Aula Suci. Ini buruk. Leluhur tua, ini buruk. Saat kelompok itu bergegas keluar dari Aula Suci, seruan alarm terdengar. Sosok malang dengan cepat muncul di depan semua orang. Keluarga Wang. Itu keluarga Wang. Pengawal bayangan keluarga Wang telah dimobilisasi. Beberapa orang kami telah terbunuh. Astaga, keluarga Wang datang untuk membunuh kita. Bergegas ke depan sekelompok lelaki tua, lelaki parubaya malang itu tiba-tiba berlutut di tanah dan menangis. Belum lama ini, mereka masih berpatroli di jalanan. Namun, beberapa pria berpakaian hitam tiba-tiba muncul entah dari mana dan melancarkan serangan diam-diam ke arah mereka dengan kecepatan kilat. Dalam kepanikan tersebut, dari lima orang dalam kelompoknya, dua orang tewas dan dua lainnya luka-luka. Hanya pria parubaya yang memimpin kelompok itu yang lolos. Itu adalah keluarga Wang. Sekelompok pria berbaju hitam adalah pengawal bayangan paling misterius dari keluarga Wang. Memikirkan hal ini, hati pria itu bergetar. Pengawal bayangan keluarga Wang apa? Ketika sekelompok orang yang baru saja keluar dari Aula Suci mendengar laporan pria parubaya itu, jantung mereka berdebar kencang dan ekspresi mereka berubah secara dramatis. Keluarga Wang benar-benar datang untuk membunuh mereka. Bahkan pengawal bayangan paling misterius dari keluarga Wang pun telah muncul. Mungkinkah keluarga Wang benar-benar berencana membunuh mereka dengan pasukannya? Mungkinkah malam ini adalah malam pertarungan besar? Setelah menghirup udara dingin, ekspresi semua orang berubah menjadi jelek. Wajah banyak orang berubah serius. Udara seakan membeku dan waktu seakan berhenti. 2.920 Adegan itu menjadi keheningan yang aneh dalam sekejap. Pengawal bayangan keluarga Wang. Keempat kata ini seperti guntur, meledak di kepala setiap orang. Keluarga Wang benar-benar mulai mengambil tindakan. Semua orang bertukar pandang dan melihat sedikit ketakutan di mata satu sama lain. Kini, keluarga Wang mulai melancarkan serangan balik. Ini hanya awal. Pengawal bayangan keluarga Wang. Tidak heran, pantas saja mereka mendapat kabar bahwa hanya empat keluarga besar, empat tanah suci, dan ras iblis yang mulai mengambil tindakan. Mereka tidak melihat siapapun dari keluarga Wang. Ternyata keluarga Wang sebenarnya tinggal di kota Sun mereka. Memikirkan hal ini, semua orang bergidik. Di mana mereka? Orang tua yang memimpin juga bertanya dengan ekspresi tidak ramah. Pengawal bayangan keluarga Wang, inilah kekuatan keluarga Wang yang paling misterius. Sampai saat ini, tidak ada yang bisa mengetahui seperti apa keberadaan pengawal bayangan itu, apalagi berapa banyak orang yang ada di pengawal bayangan dan seberapa besar kekuatan yang mereka miliki. Untuk ini, banyak kekuatan membayar harga yang mahal. Misalnya, aliansi sembilan kota mereka membayar mahal kepada pengawal bayangan, ingin mengetahui seperti apa keberadaan pengawal bayangan itu. Namun semuanya gagal. Sadogard misterius itu seperti ember besi, tidak ada kekurangan sama sekali. Sekarang setelah pengawal bayangan muncul di sini, apa maksudnya? Keluarga Wang benar-benar melancarkan serangan balik terakhir mereka. Bagaimana orang bisa tetap tenang? Memikirkan hal ini, ekspresi lelaki tua yang memimpin itu sangat muram. Mereka, mereka melarikan diri. Mendengar pertanyaan lelaki tua itu, lelaki parubaya itu berkata dengan nada terisak. Leluhur tua, tidak bagus. Pengawal bayangan, pengawal bayangan muncul. Tiga orang kami terbunuh. Saat pria parubaya itu panik, sosok lain tersandung ke dalam kerumunan dan berkata dengan nada terisak. Pada saat ini, seluruh kota Sun tampak berada dalam kekacauan. Suara gemuruh naik dan turun satu demi satu. Penjaga bayangan itu seperti iblis, muncul di mana-mana dan menghilang di mana-mana. Mereka muncul dan menghilang seperti hantu, terus-menerus melakukan aksi gila berulang kali. Satu demi satu berita datang. Aliansi Sembilan Kota menderita ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seluruh kota Sun mengalami kekacauan. Ketenangan malam sudah lama hilang. Mendengar berita yang datang satu demi satu, semua orang dari Aliansi Sembilan Kota tidak bisa menahan nafas dingin. Kali ini, berapa banyak pengawal bayangan yang datang. Orang-orang ini telah menjungkir balikan kota Sun, dan bahkan ayam dan anjing pun tidak memiliki kedamaian. Lebih penting lagi, Aliansi Sembilan Kota tidak dapat menemukan jejak orang-orang ini meskipun mereka membuat keributan. Itulah yang membuat orang menjadi gila. Bajingan, sampah, banyak sampah. Namun, mendengar berita datang satu demi satu, tidak ada berita mengenai lokasi pengawal bayangan. Hal ini menyebabkan lelaki tua itu kehilangan ketenangannya saat dia meraum dengan ekspresi gelap. Menyelidiki, cari tahu untuk saya. Saya ingin tahu di mana para pengawal bayangan berada. Saya ingin tahu berapa jumlah mereka. Saya ingin tahu apa yang mereka coba lakukan. Mengambil nafas dalam-dalam, lelaki tua itu memandangi sosok menyedihkan di depannya dan berteriak dengan ekspresi tidak ramah. Ini adalah masalah hidup dan mati. Apa tujuan keluarga Wang melakukan ini? Orang tua yang memimpin sudah dapat menebaknya. Jika tidak ada kecelakaan, keluarga Wang bermaksud menghancurkan Aliansi Sembilan Kota dari dalam. Biarkan pengawal bayangan menimbulkan masalah terlebih dahulu. Ketika seluruh Aliansi Sembilan Kota berada dalam kekacauan dan kegelisahan, empat keluarga besar, empat tanah suci, dan ras iblis akan memberikan pukulan fatal kepada mereka. Sungguh metode yang berbahaya. Hal mengerikan apa itu? Orang tua yang memimpin memiliki ekspresi jelek dan matanya merah. Biarkan orang-orang kita kembali. Kalian semua kembali. Jangan pedulikan kota Li dan kota Yang. Kumpulkan untukku sesegera mungkin. Tidak seorang pun diperbolehkan bertindak sendiri. Sepuluh orang dalam satu kelompok. Saya tidak percaya bahwa pengawal bayangan masih memiliki beberapa trik. Selain itu, perhatikan baik-baik tindakan empat keluarga besar, empat tanah suci, dan ras iblis. Selama mereka punya momentum untuk menyerang, dorong mereka kembali untukku. Tiga hari. Saya ingin Anda bertahan setidaknya selama tiga hari. Mengambil nafas dalam-dalam, lelaki tua itu memandang semua orang dan berkata tanpa ekspresi. Pada saat ini, nadanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Ya, mendengar kata-kata lelaki tua itu, semua orang saling memandang dan buru-buru menjawab. Saat ini, tidak ada yang berani ceroboh. Para pengawal bayangan telah menunjukkan kekuatan mereka. Meskipun tidak ada pembangkit tenaga listrik absolut di Aliansi Sembilan Kota yang mengalami kecelakaan, meskipun itu hanyalah beberapa pejuang biasa dari Aliansi Sembilan Kota. Namun, orang-orang ini juga merupakan kekuatan yang sangat diperlukan bagi Aliansi Sembilan Kota. Hati masyarakat tidak boleh tergoyahkan. Jika hati masyarakat terguncang, akibatnya tidak terbayangkan. Memikirkan hal ini, semua orang segera mengambil tindakan. Pada saat ini, Aliansi Sembilan Kota telah dipimpin oleh Sun Yifan. Rencana Sun Yifan telah mengambil satu langkah maju. Keluarga Wang benar-benar mendominasi. Cek cek cek, aku khawatir Aliansi Sembilan Kota tidak akan mendapatkan malam yang baik. Aku mendengarnya tadi malam, seluruh Aliansi Sembilan Kota kehilangan total lebih dari 20 orang, tapi mereka tidak menemukan satu pun penjaga bayangan. Ya Tuhan, pengawal bayangan ini, siapa mereka? Keluarga Wang sebenarnya memiliki kekuatan yang menakutkan. Ketika langit berubah cerah dan hari baru dimulai, seluruh medan perang kembali gempar. Klan Wang terus melakukan gerakan mereka, satu demi satu gerakan, terus-menerus mengejutkan semua orang. Menghancurkan pasukan keluarga Gu, menghancurkan pasukan Gunung Sainte, membunuh jalan mereka ke Kota Lin dan menghancurkan keluarga Gu. Sekarang, keluarga Wang mengarahkan ujung tombaknya ke Aliansi Sembilan Kota. Akhirnya, keluarga Wang akan menentukan pemenang dengan Aliansi Sembilan Kota. Memikirkan hal ini, semua orang tidak bisa tidak terlihat serius. Keluarga Wang menunjukkan sisi sombong mereka yang tak terbatas. Peristiwa yang terjadi di Kota Sun tadi malam telah menyebar ke seluruh sudut medan perang. Pengawal bayangan membuat orang ternganga, membuat orang berseru tanpa henti. Pergerakan empat keluarga besar, empat tanah suci besar, dan ras iblis membuat banyak orang menarik napas dingin. Pertarungan terakhir yang menentukan antara keluarga Wang dan Aliansi Sembilan Kota sudah tepat di depan mereka. Kali ini, akhirnya ada satu sisi yang jatuh, bukan? Keluarga Wang. Melihat situasi saat ini, keluarga Wang sepertinya telah mengambil inisiatif. Aliansi Sembilan Kota berada dalam bahaya. Untuk sesaat, semua orang menghela nafas tanpa henti. Dan saat seluruh medan perang menghela nafas, semua orang di Aliansi Sembilan Kota sudah hampir menjadi gila. Sepanjang malam, di dalam kota Sun, terjadi kekacauan yang tak ada habisnya. Penjaga bayangan itu menyebar luas. Namun Aliansi Sembilan Kota sebenarnya tidak memiliki solusi sedikitpun. Lebih penting lagi, ada banyak pembangkit tenaga listrik di kota Sun, tetapi pengawal bayangan tidak mencari masalah dengan pembangkit tenaga listrik itu. Hal ini membuat para pembangkit tenaga listrik tersebut tidak berdaya meskipun tubuh mereka penuh energi. Ini adalah hal yang paling menyedihkan, bukan? Ledakan. Terutama di pagi hari, serangkaian raungan, membuat pembangkit tenaga listrik Aliansi Sembilan Kota semakin gila. Semula setelah semalaman sibuk, tidak ada panen sama sekali, hal ini sudah membuat amarah semua orang melambung ke angkasa, bahkan terasa lelah. Tapi siapa yang tahu kalau pengawal bayangan begitu heboh hingga mereka masih beraksi di siang hari? Cara apa yang digunakan orang-orang ini, dan bagaimana mereka mengambil tindakan pada akhirnya? Bagaimana mereka bisa bergerak dengan gesit? Di siang hari bolong, seluruh Aliansi Sembilan Kota sekali lagi menegangkan saraf mereka. Brengsek. Temukan, kita harus menemukan bajingan itu untukku. Jika 10 orang dalam satu kelompok tidak cukup, maka 15 orang. Kirimkan semua orang untuk saya, 15 orang dalam satu kelompok, jaga jarak tertentu antara setiap kelompok. Aku tidak percaya orang-orang penjaga bayangan itu masih bisa melakukan apapun. Menghadapi serangan diam-diam yang terus menerus, menghadapi kehancuran yang terus menerus, akhirnya Aliansi Sembilan Kota benar-benar menjadi gila. Rasionalitas mereka, dalam kegilaan tersebut, menghilang sedikit demi sedikit. Seluruh Aliansi Sembilan Kota seperti lalat tanpa kepala. He he, Aliansi Sembilan Kota, mereka sudah kehilangan ketenangan. Kegagalan, hanya masalah waktu saja. Tepat ketika seluruh Medan Perang sedang gempar, ketika seluruh Aliansi Sembilan Kota berada dalam kekacauan, di kota Chang yang jaraknya ratusan ribu mil, sudut mulut Wang Chen menunjukkan sedikit senyuman ketika dia menerima berita tersebut. Saat ini, suasana hati Wang Chen sangat baik. Melalui susunan teleportasi, tadi malam, Wang Chen dan yang lainnya telah tiba di kota Chang. Jika bukan karena perlunya penyesuaian, mungkin mereka sudah mulai mengambil tindakan tadi malam. Tapi sekarang, sepertinya meski mereka tidak mengambil tindakan, Medan Perang ini tidak akan sepi, bukan? Sebab, Sun Yifan mengambil tindakan. Wang Chen dapat membayangkan, di bawah aksi pengawal bayangan itu, di bawah penindasan empat keluarga besar, empat tanah suci, dan ras iblis, situasi gila seperti apa yang akan dialami oleh Aliansi Sembilan Kota. Dia takut mereka sudah babak belur dan diambang kehancuran, bukan? Pertempuran ini baru saja dimulai, tetapi Sun Yifan telah menempatkan keluarga Wang pada posisi yang tak terkalahkan. Benar, mereka tidak dapat menghancurkan Aliansi Sembilan Kota sekarang. Tapi, tidak menjadi masalah untuk terus-menerus menghonsumsi kekuatan mereka. Membuat Aliansi Sembilan Kota lelah berlarian, ini jauh lebih efektif daripada menghancurkan mereka. Langkah kakak Sun benar-benar kejam. Selain Wang Chen, Matman mengungkapkan senyuman gembira dan berkata, Sun Yifan memang Sun Yifan. Kejam, kejam. Dia benar-benar menggunakan metode seperti itu untuk menahan Aliansi Sembilan Kota. Mungkin Aliansi Sembilan Kota masih khawatir Wang Chen dan yang lainnya akan muncul kapan saja, bukan? Tapi, bagaimana mereka tahu bahwa semua yang terjadi di Aliansi Sembilan Kota hanyalah sebuah kepura-puraan? Apakah target sebenarnya dari Wang Chen dan yang lainnya adalah orang-orang dari keluarga Gunung Yin Yu yang terjebak di antara kota Chang, kota Licheng, dan kota Yang? Tapi, meski mereka tahu, apa yang bisa mereka lakukan. Kalau dilihat, ini adalah rencana terang-terangan Sun Yifan. Bahkan jika mereka mengetahui semuanya, Aliansi Sembilan Kota hanya bisa mengertakan gigi dan masuk ke dalam perangkap Sun Yifan. Untuk dapat melakukan ini, seseorang tidak bisa tidak mengaguminya. Lalu, kapan kita mulai menulis rencananya? Aliansi Sembilan Kota kelelahan karena berlarian, dan situasi saat ini sangat bagus. Dalam keadaan seperti itu, kapan Wang Chen dan yang lainnya akan mengambil tindakan? Duan Tian Ren bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika mereka mengambil tindakan sekarang, mereka pasti akan membuat mereka lengah dan mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha, bukan? Karena sudah ada pertunjukan besar di sana, tidak ada alasan bagi kita untuk bermalas-malasan, kan? Di mana orang-orang dari keluarga Yin Mountain Yu sekarang? Mendengar pertanyaan Duan Tian Ren, Wang Chen menyipitkan matanya dan bertanya. Wang Chen tahu bahwa Sun Yifan membantunya mengalihkan perhatian musuh. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Wang Chen bisa mengecewakan Sun Yifan?